Apa yang sedang kamu lakukan? Mereka bekerja sangat keras. Sebagai penguasa istana dalam, Anda seharusnya merasa senang. Qin Fei Yang tersenyum. Kalian belum kembali selama ratusan tahun. Kalian tidak tahu situasi terkini dari sembilan negara bagian. Feng Ling Er melirik Qin Fei Yang, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Apa maksudmu? Qin Fei Yang tercengang. Kami melakukan ini untuk mencegah mereka memasuki istana dalam. Kata Feng Ling Er. Mengapa? Qin Fei Yang tercengang. Semua orang tahu bahwa semakin banyak bakat, semakin baik. Kekuatan suatu angkatan berkaitan erat dengan bakat. Mengapa Feng Ling Er tidak menyukainya? Anda seharusnya sudah tahu bahwa banyak dari mereka berasal dari delapan negara bagian lainnya. Kata Feng Ling Er. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Jika Anda adalah penguasa dari delapan negara bagian lainnya atau penguasa istana suci, dan Anda melihat semua talenta di negara bagian itu datang ke istana suci negara spiritual, apa yang akan Anda lakukan? Feng Ling adalah seorang petapa. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Hampir semua anak muda telah datang ke negara spiritual kita. Sekarang, istana sein di delapan negara bagian lainnya sedang kekurangan. Penguasa delapan negara dan bahkan penguasa negara spiritual telah datang kepada kita lebih dari satu kali. Itulah sebabnya kami membuat rencana ini. Kami ingin orang-orang ini mundur dan kembali ke ibu kota negara bagian masing-masing. Kata Feng Ling Er. Begitulah kenyataannya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan tersenyum pahit. Kalau begitu, sepertinya aku membantu mereka karena kebaikan. Kamu baru menyadarinya. Sekarang mereka jelas tidak mau kembali ke ibu kota negara mereka. Feng Ling Er memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum malu. Tetapi, kamu tidak selalu menjadi penghalang. Setidaknya, Anda menginspirasi semangat juang dan keberanian mereka. Jika mereka benar-benar bisa naik kelas, prestasi mereka di masa mendatang pasti akan hebat. Feng Ling Er berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Kepala Kuil. Kata Qin Fei Yang. Sudut mulut Feng Ling Er berkedut. Dia mengangkat tinjunya dan berkata dengan keras, Apakah kamu mengolok-olokku? Tidak. Lihatlah betapa para murid ini memuja kalian bertiga, Dewi. Qin Fei Yang memandang ketiga wanita itu dan tertawa. Luo Qing Zhu dan Ren Wu Shuang juga memutar mata mereka. Waktu berlalu perlahan. Hasilnya jauh melampaui harapan Qin Fei Yang dan lainnya. Lebih dari tiga ribu murid telah mencapai puncak. Tidak ada satupun yang tertinggal. Tentu saja. Tidak dapat dilakukan lagi bahwa setiap orang akan saling mendukung dan bekerja sama. Misalnya, jika seseorang tidak dapat bertahan lebih lama lagi, yang lain akan bergegas datang untuk membantu. Itulah yang ingin kukatakan. Qin Fei Yang tidak hanya membangkitkan semangat juang mereka, ia juga membuat mereka bersatu menjadi satu. Ini memang suatu hal yang baik. Tuan Pelindung, apa kabar kita? Sekelompok orang mengabaikan kelelahan mereka dan menatap Qin Fei Yang dengan penuh harap. Tidak buruk. Qin Fei Yang mengangguk. Terima kasih atas pujian Anda, Lord Guardian. Kami akan terus bekerja keras dan memenuhi harapan Anda. Sekelompok orang itu sangat bersemangat. Bisa menerima ajaran dan pujian dari Dewa Pelindung tentu saja merupakan suatu kemuliaan bagi leluhur mereka. Baiklah. Cepat pergi dan laporkan. Kata Feng Ling Er. Ya. Lebih dari seribu murid mengangguk. Meskipun mereka kelelahan secara fisik dan mental serta berlumuran darah, masing-masing dari mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi dan terbang menuju aula. Dari mana anjing sialan ini datang? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh marah. Seorang wanita berpakaian putih bergegas keluar dari aula besar. Di depannya, seekor anjing hitam besar tengah berlari sekuat tenaga. Apa yang dilakukan serigala bermata putih ini lagi? Feng Ling Er menoleh dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia bergegas seperti kilat, menatap wanita berpakaian putih itu, dan bertanya, apa yang terjadi? Wanita berpakaian putih itu dengan marah menunjuk ke arah serigala bermata putih dan berkata, anjing sialan ini menyelinap ke gudang balai sumber daya kita. Hah! Feng Ling Er tercengang. Seperti yang diduga, wanita ini tidak berubah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, pergilah dan lakukan apa yang kau mau. Aku akan mengurusnya. Oke! Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Setelah wanita berpakaian putih itu pergi, Feng Ling Er berbalik menatap serigala bermata putih. Apa yang kamu inginkan? Biar ku katakan padamu, aku tidak takut padamu. Aku hanya tidak ingin berdebat dengan seorang wanita. Serigala bermata putih mengupil dan berkata, Feng Ling Er sedikit tertegun. Ia mengusap tangannya dan berjalan ke arah serigala bermata putih dan berkata, apakah kau meremehkan kami para wanita? Suara mendesing. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, serigala bermata putih pun bergegas ke belakang Kin Fei Yang dan mendesak, Kin Zi kecil, cepatlah, gunakan kejantananmu dan buat dia berlutut. Enyah! Pembuluh darah Kin Fei Yang menonjol. Apakah membosankan kalau dia tidak menimbulkan masalah sehari saja? Kau ingin aku berlutut? Bah! Mari kita lihat bagaimana aku membuatmu berlutut hari ini. Feng Ling Er pun bergegas mendekat, mencengkeram telinga serigala bermata putih dan langsung menghajarnya habis-habisan. Kin Fei Yang, Luo Qing Su, dan Ren Wu Shuang semua menyaksikan pemandangan ini dengan wajah penuh kepuasan. Namun, kejantanan seorang pria. Kedua wanita itu melirik Kin Fei Yang dan Feng Ling Er. Apa yang dia katakan terlalu ambiku? Wanita jalang, hentikan ini. Percayakah kau kalau aku tidak akan marah padamu? Serigala bermata putih meraung. Mengapa kamu tidak menunjukkannya padaku? Feng Ling Er sedikit terkejut. Dia dengan putus asa mencengkeram telinga serigala bermata putih dan bercanda. Sakit, sakit, sakit. Serigala bermata putih meratap. Kamu masih tahu rasa sakit. Feng Ling Er melotot ke arahnya dan akhirnya melepaskan cakarnya. Dia berkata, Katakan dengan jujur. Mengapa kamu pergi ke gudang resource hall? Saya hanya pergi untuk melihat-lihat. Setelah bertahun-tahun, berapa banyak harta karun yang ada di resource hall? Kata serigala bermata putih. Itu dia. Feng Ling Er mengerutkan kening. Apa lagi? Apakah kau pikir aku ingin mengacak-acak resource hall? Bukannya aku meremehkan resource hallmu. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika kau memberiku seluruh resource hall, aku tidak akan menyukainya. Wajah serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Kamu baru saja keluar untuk mencari nafkah selama beberapa tahun. Lihatlah dirimu yang begitu sombong. Feng Ling Er memutar matanya. Rambutmu panjang, tetapi pengetahuanmu pendek. Serigala bermata putih membencinya. Mata Feng Ling Er tiba-tiba membelalak lagi. Uhuk-uhuk. Serigala bermata putih itu terbatuk-batuk kering dan menatap Kin Feiyang. Ia mendesak. Kin Zee kecil, Bukankah kau bilang kau akan menemui ayah mertuamu? Anda sudah lama tertunda. Sekarang saatnya berangkat. Ayah mertua. Feng Ling Er dan dua gadis lainnya sedikit terkejut. Mereka menatap Kin Feiyang dan berkata, Kau sudah menikah dengan Putri Duyung. Serigala bermata putih itu menatap mereka bertiga dengan jenaka dan berkata, Lihatlah reaksi kalian. Apakah kalian sangat kecewa dan sedih? Enyah. Ketiga gadis itu menatap serigala bermata putih secara bersamaan. He he. Serigala bermata putih memamerkan giginya dan memandanginya dengan sabar. Kin Feiyang juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Selama serigala bermata putih masih ada, tidak akan ada kedamaian dimanapun. Kami belum menikah. Kin Feiyang memandang ketiga gadis itu dan berkata sambil tersenyum. Belum. Kalau begitu kamu agak lambat. Lihatlah Lu Zheng dan Lu Hong. Anak-anak mereka sudah begitu besar. Luo Qingzu tersenyum tipis. Bagaimana dengan kalian? Kalian belum melakukan apapun. Kin Feiyang memandang mereka bertiga dan berkata, Ren Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada yang menginginkan kita, tiga wanita tua. Hah. Kin Feiyang menatap Ren Wu Shuang dengan heran. Kakaknya sudah belajar bercanda. Bagaimana mungkin tidak ada seorangpun yang menginginkan ketiga dewi, yang bermartabat itu? Dia telah memasang target terlalu tinggi. Baiklah, kalian pergi dulu. Aku akan pergi ke Laut Keputusasaan terlebih dahulu. Kita akan bertemu di Lembah Kupu-Kupu malam ini. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Oke. Ketiga gadis itu mengangguk. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan menyapu serigala bermata putih dan Lu Xiao Fei. Dia memasuki Laut Keputusasaan tanpa menoleh ke belakang. Ren Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Saya benar-benar tidak menyangka mereka akan kembali. Dalam. Feng Ling Er juga mengangguk sambil tersenyum. Ia menoleh ke arah Luo Qing Zhu dan berkata sambil tersenyum, Mengapa aku merasa kau tidak banyak bicara? Katakan apa? Luo Qing Zhu tercengang. Bukankah kamu sering membicarakan hal ini ketika Kin Feiyang tidak kembali? Feng Ling bercanda. Benarkah? Omong kosong. Luo Qing Zhu tidak berdaya. Kakak, jangan sembunyikan perasaan di hatimu. Kamu harus berani mengatakannya. Feng Ling Er berkata sambil tersenyum. Luo Qing Zhu tersipu dan berkata, Bukannya kamu tidak tahu kalau aku sudah melupakannya. Jika kau harus mengatakan itu, maka aku tidak bisa menahannya. Pendeknya. Jika kamu menyukai seseorang, maka berusahalah untuk mengejarnya. Jangan menunggu sampai kamu meninggal untuk menyesalinya. Kata Feng Ling Er. Semakin banyak kamu mengatakannya, semakin konyol hal itu. Luo Qing Zhu menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah laut keputus asaan. Dia tersenyum dan berkata, Aku benar-benar sudah melupakannya. Aku juga dengan tulus berharap agar dia dan putri Duyung selalu bahagia. Feng Ling Er dan Ren Wu Shuang saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Lautan Keputus Asaan Qin Fei yang berjalan di permukaan laut, melihat sekeliling dan mengingat masa lalu. Serigala bermata putih memandang Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya dan bertanya, Apakah kalian berdua pernah ke sini sebelumnya? Ya. Lu Xiao Fei mengangguk. Tidak buruk. Kita pernah mengalami hal ini sebelumnya. Serigala bermata putih terkejut. Apa yang mengejutkan tentang itu? Kakek Kaisar Putri Duyung juga sering mengunjungi keluarga Lu kita. Kata Lu Xiao Fei. Qin Fei yang tiba-tiba bertanya, Bagaimana dengan Putri Duyung lainnya? Apakah mereka sering berjalan-jalan di sekitar negara spiritual? Tidak. Aku dengar dari ayah dan ibu bahwa sejak perang berakhir, Klan Putri Duyung tidak pernah meninggalkan Laut Keputus Asaan. Lu Xiao Fei menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, mereka tidak perlu melakukan ini karena Qin besar bukan hanya milik Klan Qin. Itu milik semua makhluk hidup di benua ini. Klan Putri Duyung dapat keluar dan berjalan-jalan lebih sering untuk berhubungan dengan manusia. Kata Qin Fei Yang. Meskipun itu yang kamu pikirkan, bisakah kamu menjamin bahwa orang lain juga berpikiran sama? Klan Putri Duyung sangatlah istimewa. Justru karena keunikannya itulah, kalau sering muncul dalam kehidupan manusia, sulit dipastikan ada orang yang berniat jahat dan punya maksud terselubung. Oleh karena itu, Kakek Kaisar Putri Duyung tidak membiarkan siapapun meninggalkan Laut Keputus Asaan untuk melindungi Klan Putri Duyung. Kata Lu Xiao Fei. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Lu Xiao Fei memutar matanya dan terkekeh. Namun, ada cara untuk menyembuhkannya. Cara apa? Qin Fei Yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lu Xiao Fei berkata, Jalan ini milikmu, Paman. Aku. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu bertanya, Maksudmu, kau ingin aku mengumumkannya ke seluruh dunia? Tidak, 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 cepat atau lambat kau akan pergi. Mengumumkan kepada dunia hanya dapat mengobati gejalanya, bukan akar permasalahannya. Satu-satunya cara untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini adalah dengan menikah. Asalkan kamu dan Bibi menikah, maka Bibi akan menjadi separuh penguasa Qin besar. Jadi, tentu saja, tidak ada seorang pun yang berani memiliki motif tersembunyi terhadap Klan Putri Duyung. Lu Xiao Fei tertawa. Dasar bocah nakal. Qin Fei Yang memukul kepala Lu Xiao Fei dan memarahi sambil tersenyum. Lu Xiao Fei mengusap dahinya dan terkekeh. 2782 Jangan katakan itu. Ide anak ini bagus sekali. Kenapa kalian berdua tidak memanfaatkan waktu ini untuk menyelesaikan masalah ini? Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dan tersenyum sinis. Jangan ribut. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu di Aula Dalam sekarang. Qin Fei Yang menatapnya dengan marah. Serigala bermata putih berkata dengan curiga, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah di Aula Dalam? Masih pura-pura bodoh. Sekarang hubunganku dengan mereka baik-baik saja. Kenapa kamu harus mengungkapnya? Apakah kamu tidak senang kalau kamu tidak membuatku mendapat masalah setiap hari? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Cuma bercanda. Semua orang tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Kamu tidak akan berubah pikiran hanya karena satu kalimat dariku. Kata Serigala bermata putih. Di matamu, itu hanya masalah sepele, tapi di mataku, itu potensi masalah. Kata Qin Fei Yang. Baiklah, baiklah, baiklah. Ini salahku, salahku. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Bajingan ini. Pria lain tidak sabar untuk memeluknya, tapi dia jelas punya kesempatan, tapi dia dengan putus asa menepisnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Putri Duyung muncul di sampingnya. Hem. Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya segera menatap Putri Duyung dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dia sangat cantik. Halo, kalian berdua. Putri Duyung memandang kakak beradik itu. Anda. Sang kakak dan adik bertanya. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya dan berkata, dia bibimu. Apa? Kamu bibi kami. Kakak beradik itu menatap Putri Duyung dengan heran. Ternyata bibi mereka sangat cantik. Pantas saja paman mereka hanya menyukainya. Lu Xiao Jia tiba-tiba menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, Paman, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya kamu dan paman Serigala yang kembali? Dengan baik. Mengapa anak-anak memiliki begitu banyak pertanyaan? Kata Qin Fei Yang. Lu Xiao Jia cemberut, merasa diperlakukan tidak adil. Jelas-jelas pamannya yang berbohong, oke. Dan sekarang, dia memarahinya. Bibi, di mana ekormu? Lu Xiao Fei benar-benar mengatakan itu. Putri Duyung terdiam sejenak sebelum tersenyum. Tentu saja aku menyimpannya. Bolehkah saya melihatnya? Kata Lu Xiao Fei. Apa yang salah denganmu? Kamu sudah dewasa? Tidakkah kamu tahu bagaimana bersikap sopan? Qin Fei Yang melotot marah ke arah Lu Xiao Fei. Ia menatap Putri Duyung dan berkata, Jangan pedulikan kedua bocah kecil ini. Kita sudah pulang. Apakah ingin kembali dan melihat-lihat? Putri Duyung mengamati laut keputus asaan dan akhirnya melihat ke dasar laut. Ia tersenyum dan berkata, Karena kita sudah keluar, ayo pulang dan lihat-lihat. Kalau begitu, ayo berangkat. Qin Fei Yang tersenyum dan memegang tangan Putri Duyung saat mereka terjun ke laut di bawah. Pesona Bibi benar-benar hebat. Caramu memandang Paman seperti melihat bayi kesayanganmu. Lu Xiao Fei berbisik kepada Lu Xiao Jia yang berada di sampingnya sambil melihat punggung mereka. Lu Xiao Jia tidak menghiraukannya. Matanya berbinar-binar saat berkata, Mereka sangat serasi. Lu Xiao Fei tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan menepuk bahu Lu Xiao Jia. Ayo pergi. Oke oke oke. Lu Xiao Jia kembali sadar dan segera mengikutinya. Dingin sekali. Begitu dia memasuki laut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang raja perang dan tidak dapat menahan dinginnya laut keputusasaan. Dengan kultifasimu, kau harus memiliki mutiara penghindaran dingin untuk memasuki laut keputusasaan. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya, dan gelombang kekuatan ilahi muncul dan menyelimuti Lu Xiao Jia. Terima kasih, Paman Serigala. Lu Xiao Jia terkikik. Gadis kecil. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Titik. Di dasar laut. Sebuah kota besar terletak di dasar laut. Hewan laut dengan berbagai bentuk dan ukuran, serta karang berwarna-warni membuat kota itu tampak semakin megah dan menakjubkan. Lihat, apakah itu sang putri? Saya pikir ada juga Qin Fei Yang. Lu Zheng dan Lu Hong, kedua anak itu, juga ada di sini. Dan Raja Serigala itu. Itu benar-benar mereka. Binatang laut di dalam laut dengan cepat menemukan Qin Fei Yang dan yang lainnya dan segera menyerbu ke depan. Putri. Kita tidak sedang bermimpi, kan? Mengapa kamu tiba-tiba kembali? Mereka semua tampak sangat bersemangat. Sebagai putri dari klan Putri Duyung, para makhluk laut di laut keputusasaan tentu saja sangat akrab dengannya. Lebih-lebih lagi. Putri Duyung memiliki kepribadian yang lembut dan biasa memperlakukan binatang laut ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, makhluk laut tersebut amat menghormati Putri Duyung. Aku kembali untuk menemui kalian. Apakah kamu baik-baik saja selama ini? Putri Duyung tersenyum manis. Bagus sangat bagus. Sejak pertempuran itu, tidak ada satupun manusia yang datang ke laut keputusasaan untuk mengganggu kita. Lebih jauh lagi, Kaisar saat ini telah secara pribadi memerintahkan agar tidak ada manusia yang diizinkan melangkah ke laut keputusasaan. Selama bertahun-tahun ini, kami hidup lebih damai dari sebelumnya. Hewan-hewan laut berceloteh tanpa henti. Itu bagus. Kalau begitu, aku akan kembali menemui ayahku dulu. Kita bicara nanti saat aku senggang. Putri Duyung tersenyum. Oke. Para binatang laut itu mengangguk, lalu bubar dalam kegaduhan, sambil berteriak, cepat beritahu semua orang bahwa sang putri telah kembali. Pada saat itu, berita tentang kembalinya Putri Duyung menyebar di laut keputusasaan. Di kota. Di aula besar. Kaisar Putri Duyung, Raja Sayap Hitam, dan Raja Sayap Putih sedang duduk bersama, mengobrol, dan minum teh. Mereka bertiga tidak begitu dekat di masa lalu. Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Putih mengincar posisi Kaisar Putri Duyung dengan penuh nafsu. Tapi sekarang. Dengan dukungan Qin Fei Yang dan seluruh klan Chin, mereka berdua secara alami tidak berani memiliki pikiran untuk menimbulkan masalah. Mengesampingkan Qin Fei Yang dan seluruh klan Chin, kekuatan Putri Duyung saja sudah cukup untuk menghancurkan semua ambisi mereka. Jadi sekarang, mereka semua memainkan perannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, empat orang dan satu serigala diam-diam muncul di pintu masuk aula. Siapa ini? Kedua Putri Duyung yang menjaga di luar terkejut. Namun saat melihat wajah orang itu dengan jelas, keduanya pun tercengang. Sang Putri. Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Suara Kaisar Putri Duyung datang dari aula. Namun kedua Putri Duyung itu tampaknya tidak mendengarnya dan menatap Putri Duyung dan Qin Fei Yang. Apakah mereka sedang bermimpi? Mereka berdua mengusap mata mereka dan melihat lagi. Itu orang sungguhan. Salam, Putri. Salam, Yang Mulia. Mereka berdua segera berlutut dan membungku kepada Qin Fei Yang dan Putri Duyung. Putri. Yang Mulia. Kaisar Putri Duyung dan dua orang lainnya di aula mendengar dan segera menoleh. Anak Perempuan. Fei Yang. Kaisar Putri Duyung tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Raja sayap hitam dan raja sayap putih juga sama, mereka menatap Qin Fei Yang dan gadis itu dengan mata besar mereka. Bangun. Putri Duyung memandang kedua Putri Duyung yang berlutut di tanah di dekat pintu. Ya. Mereka berdua bangkit, kegembiraan di mata mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Putri Anda menyapa ayah dan paman. Putri Duyung berjalan ke aula dan membungku di hadapan Kaisar Putri Duyung dan dua orang lainnya. Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan saudara lu juga berjalan perlahan ke aula. Anak Perempuan. Kaisar Putri Duyung kembali sadar dan segera maju untuk mendukung Putri Duyung. Ia bertanya, benarkah itu kamu? Ayah, apakah ayah tidak sedang bermimpi? Ini aku. Putri Duyung menganggup dan tersenyum. Ini. Kaisar Putri Duyung masih belum pulih. Dia menatap Qin Fei Yang dan serigala bermata putih lagi. Paman. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Ini. Anda. Kaisar Putri Duyung memandang bola bali antara mereka berdua dan serigala itu. Raja Sayap Hitam tersenyum. Orang tua, jangan terlalu gelisah. Jaga napasmu. Kaisar Putri Duyung menoleh ke arah Raja Sayap Hitam. Apakah kamu yakin tidak sedang bermimpi? Bukankah semua orang berdiri di depanmu? Raja Sayap Hitam terdiam. Ia lalu menatap Qin Fei Yang dan membungkuk. Salam, Yang Mulia. Kita ini keluarga. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Qin Fei Yang tersenyum. Keluarga. Raja Sayap Hitam bergumam. Kemudian dia menatap Raja Sayap Putih. Untuk sesaat, mereka berdua dipenuhi dengan emosi. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka sangat membenci Qin Fei Yang. Sekarang. Namun Qin Fei Yang memperlakukan mereka seperti keluarganya sendiri, jadi dia merasa bersalah dalam hatinya. Itu bukan mimpi. Kaisar Putri Duyung berbisik. Baru kemudian dia tersadar. Dia memeluk Putri Duyung dan berkata, Putriku, kau akhirnya kembali. Ayah sangat merindukanmu. Ayah. Ketika Putri Duyung mendengar ini, hatinya terasa sakit. Ini semua salah putrimu karena tidak berbakti dan membuatmu khawatir. Tidak-tidak. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan melepaskan Putri Duyung. Ia memegang bahu Putri Duyung dengan kedua tangan dan berkata, Berat badanmu turun. Kamu pasti sangat menderita di luar. Benarkah? Putri Duyung memandang dirinya sendiri dan tersenyum. Baguslah kalau berat badanku turun. Kalau aku terlalu gemuk, aku tidak akan bisa merebut hati seseorang. Qin Fei yang menyentuh hidungnya. Tidak bisakah mereka menyeretnya ke dalam masalah ini? Ketika Kaisar Putri Duyung mendengar ini, dia langsung melotot ke arah Qin Fei yang dan berkata, Nak, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu menggoda Putriku dan membuat Putriku menderita? Berani sekali aku. Qin Fei yang tidak berdaya. Putri Duyung buru-buru berkata, Ayah, aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Bisakah kamu bercanda tentang hal-hal seperti itu? Kaisar Putri Duyung tertegun dan menatap Putri Duyung tanpa berkata apa-apa. Ya, ya, ya. Putri Duyung mengangguk. Raja sayap putih menggelengkan kepalanya. Orang tua, jangan biarkan mereka berdiri. Ya, ya, ya. Kaisar Putri Duyung mengangguk berulang kali. Ia menarik Putri Duyung dan berkata, Putri, kemarilah dan duduklah. Kakek Kaisar Putri Duyung, masih ada kita. Lu Xiao Fei berkata dengan tidak senang. Ah. Kaisar Putri Duyung sedikit terkejut dan tersenyum. Xiao Fei, Xiao Jia, kalian juga di sini? Ya. Kita sudah lama berdiri di sini. Kamu baru menyadari kehadiran kami sekarang. Mendesah. Saya menyadari bahwa semenjak Paman kembali, saya dan saudara perempuan saya menjadi terabaikan. Lu Xiao Fei menggelengkan kepalanya dengan sedih. Haha. Kaisar Putri Duyung tertawa dan berkata, Duduk, duduk. Semua orang duduk mengelilingi meja. Raja sayap hitam dan Raja sayap putih berdiri. Duduk, kenapa kamu berdiri? Kaisar Putri Duyung menatap keduanya dengan bingung. Ini. Keduanya sedikit ragu-ragu, sesekali melirik Qin Fei Yang. Kita keluarga. Apa yang kamu takutkan? Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya tak berdaya. Qin Fei Yang juga sangat tertekan. Apakah ada alasan untuk takut padanya? Dia bukan iblis. Ya ya ya. Mendengar perkataan Kaisar Putri Duyung, keduanya mengangguk lalu duduk di samping. Namun, mereka tetap tidak bisa melepaskannya. Meskipun Qin Fei Yang tidak melepaskan aura apapun, keduanya merasakan seolah-olah ada tekanan yang tak terlihat. Sebenarnya tekanan ini disebabkan oleh rasa takut mereka terhadap Qin Fei Yang. Sudah berapa lama kamu kembali? Sekarang kamu sudah kembali, kamu tidak akan pergi lagi, kan? Setelah Kaisar Putri Duyung tenang, dia memandang Qin Fei Yang dan Putri Duyung dan berkata. 2783 Ini. Putri Duyung tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Qin Fei Yang. Kalau dia tahu mereka akan pergi lagi, ayahnya pasti akan sedih, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadanya. Anakku, mengapa kamu menatapnya? Kaisar Putri Duyung mengerutkan kening. Raja bersayap hitam melirik Kaisar Putri Duyung dan berkata, lihatlah orang tua ini. Dia begitu bersemangat hingga kehilangan akal sehatnya. Ya. Melihat ekspresi sang putri, aku tahu dia pasti akan pergi lagi. Raja bersayap putih berpikir dalam hati. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Paman, kami di sini hanya untuk mengunjungi anda sementara. Kami akan pergi lagi setelah beberapa saat. Pergi lagi. Kaisar Putri Duyung tercengang. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Masih banyak hal di alam kuno yang belum terselesaikan. Saya bingung. Apa yang perlu kalian bereskan, anak-anak nakal? Apakah tidak ada tokoh besar lain di alam kuno? Kaisar Putri Duyung mengerutkan kening. Ayah, lihat apa yang ayah katakan. Fei Yang bukan anak nakal lagi. Putri Duyung menatap Kaisar Putri Duyung dengan tidak senang. Kamu belum menikah dengannya dan kamu sudah berbicara membelanya. Putrimu ini memang dibesarkan oleh orang lain. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepala dan mendesah. Putri Duyung berkata tanpa daya, Ayah, Fei Yang sekarang menjadi salah satu orang penting di alam kuno. Memangnya kenapa kalau dia orang penting? Jika kau ingin menikahi putriku, maka kau harus mendengarkan aku. Kaisar Putri Duyung mendengus dingin. Hah! Putri Duyung dan Qin Fei Yang tercengang. Walaupun ini sedikit tidak masuk akal, mereka benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Bagaimana dengan para leluhur? Apakah kamu tidak peduli dengan kehidupan leluhur? Kata Putri Duyung. Apa? Leluhur. Kaisar Putri Duyung terkejut. Mata Raja bersayap hitam dan Raja bersayap putih bergetar sedikit, lalu mereka menatap Putri Duyung. Ya, leluhur. Baik Kaisar Putri Duyung pertama, Raja bersayap hitam pertama, maupun Raja bersayap putih, mereka semua masih hidup. Kata Putri Duyung. Tidak mati. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Kaisar Putri Duyung buru-buru bertanya. Tidak apa-apa, tetapi lawan yang mereka hadapi saat ini sangat, sangat kuat, jadi mereka membutuhkan Fei Yang untuk membantu mereka. Kata Putri Duyung. Seberapa kuat? Raja sayap hitam bertanya. Putri Duyung berkata, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu dari mereka dapat langsung memusnahkan Kin besar dan seluruh benua yang terlupakan. Mustahil. Ketiganya saling berpandangan. Ini terlalu mengerikan. Benar-benar di luar imajinasi. Tentu saja. Fei Yang juga memiliki kemampuan ini sekarang. Jadi, dia harus kembali ke alam kuno. Kata Putri Duyung. Apa? Raja bersayap hitam dan Raja bersayap putih menatap Kin Fei Yang dengan kaget. Anak ini sudah menjadi begitu kuat. Mereka dapat menghancurkan Kin besar dan benua yang terlupakan. Kaisar Putri Duyung memandang Kin Fei Yang, menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya, bagaimana dengan Kaisar Kin? Kaisar Kin masih hidup. Dan Lu Zheng Yang. Mereka semua adalah yang terkuat di alam kuno. Kata Putri Duyung. Kaisar Putri Duyung merenung sejenak. Setelah beberapa saat, dia menatap Kin Fei Yang dan berkata, baiklah, aku tidak peduli apakah kamu pergi atau tinggal. Aku hanya punya satu permintaan. Silakan bicara. Kata Kin Fei Yang. Menikah. Setelah kau menikah dan melahirkan cucu untukku, barulah kau bisa kembali ke alam kuno. Kata Kaisar Putri Duyung dengan tegas. Raja bersayap hitam dan Raja bersayap putih saling memandang dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Itu memang seperti yang mereka duga. Namun, Kin Fei Yang berada dalam posisi yang sulit. Ku bilang, dasar bocah nakal. Kamu sudah mengenal putriku sejak kamu masih kecil. Bahkan jika kamu ingin merasakan proses cinta, itu sudah waktunya, kan? Atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak berencana menikahi putriku sama sekali? Kaisar Putri Duyung mengangkat alisnya. Tidak-tidak. Kin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, langit dan bumi dapat menjadi saksi perasaanku terhadap putrimu. Lalu mengapa kamu ragu-ragu? Apakah begitu sulit untuk menikah? Kata Kaisar Putri Duyung dengan marah. Ayah, mengapa ayah begitu galak? Kata Putri Duyung dengan marah. Diam. Kaisar Putri Duyung melotot ke arah Putri Duyung. Kemudian, dia menatap Kin Fei Yang dan berkata, aku hanya punya satu putri. Aku tidak ingin dia menyanyiakan masa mudanya pada pria yang tidak terduga. Bapak, cinta adalah investasi timbal balik. Bagaimana mungkin itu menjadi sia-sia? Putri Duyung tidak merasa puas. Sudah ku bilang diam saja. Kau tidak mendengarku. Sekarang sayapmu sudah mengeras. Kau bahkan tidak mau mendengarkan kata-kata ayahmu. Kata Kaisar Putri Duyung dengan marah. Saya, Sang Putri Duyung menundukkan kepalanya, merasa diperlakukan tidak adil. Kin Fei Yang meraih tangan Putri Duyung dan menatapnya dengan tatapan menenangkan. Kemudian, dia menatap Kaisar Putri Duyung dan berkata, saya yakin Anda tahu bahwa orang-orang yang paling saya kagumi dalam hidup saya adalah leluhur saya. Aku tahu. Kaisar Putri Duyung mengangguk. Oleh karena itu, ketika saya menikah, saya berharap mendapatkan restu dari leluhur saya. Saya juga berharap semua saudara saya ada di sini. Tapi sekarang, kamu berada di kin besar, dan leluhurku berada di dunia kuno. Mustahil untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Juga. Sekarang situasinya belum beres dan naga belum juga tereliminasi, aku benar-benar tidak berminat, apalagi punya anak. Kamu sudah melaluinya. Kamu tahu bagaimana rasanya punya anak. Dengan anak, akan ada lebih banyak kekhawatiran. Dengan kekhawatiran, tidak akan ada cara untuk melakukan semuanya. Kalian tidak tahu seberapa kuat musuh kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan hancur berkeping-keping. Pak Aman, saya tidak berani mengambil risiko. Karena jika kita kalah, bukan hanya aku, tetapi semua sahabatku dan leluhurku hanya akan memiliki satu akhir. Mereka akan mati di dunia kuno dan bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Qin Fei Yang menghela nafas. Ya, ayah. Musuh yang dihadapi Fei Yang sekarang tidak sebanding dengan mantan guru kekaisaran. Dia harus bertarung dengan mereka sepenuh hati dan tanpa rasa khawatir. Sebelum kembali, Fei Yang bertemu dengan musuh besar di masa lalu dan hampir mati. Kata Putri Duyung. Mendengar ini, kaisar Putri Duyung menatap mereka berdua dengan ekspresi ragu. Orang tua, mereka sudah tidak muda lagi. Mereka punya pertimbangan dan rencana sendiri. Jangan ikut campur begitu saja. Sang Raja Sayap Hitam menggelengkan kepalanya. Raja Sayap Putih juga melihat ke arah Qin Fei Yang dan Putri Duyung dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua harus mengerti. Melihat anak-anak Luzeng sudah tumbuh dewasa, orang tua ini jadi gelisah. Qin Fei Yang dan Putri Duyung saling berpandangan dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Kamu terlalu banyak bicara. Kaisar Putri Duyung memutar matanya ke arah Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Putih. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan Putri Duyung dan berkata, Baiklah, baiklah. Lakukan sesuka kalian. Terima kasih ayah. Terima kasih paman. Qin Fei Yang dan Putri Duyung saling memandang dan tersenyum. Lalu kapan kamu berangkat? Kaisar Putri Duyung bertanya. Saya belum yakin. Kata Putri Duyung. Kaisar Putri Duyung merenung sejenak dan menatap Qin Fei Yang. Ia berkata, aku tahu kau sangat sibuk, jadi aku tidak akan memaksamu untuk tinggal di sini. Namun, putriku. Kaisar Putri Duyung kemudian menatap Putri Duyung dan berkata, kamu harus tinggal di sini sebentar dan berbicara dengan ayah. Oke. Putri Duyung mengangguk. Kaisar Putri Duyung kemudian menatap Qin Fei Yang dan berkata, Tetapi sesibuk apapun dirimu, kamu harus tetap tinggal untuk makan. Itu sudah pasti. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Berikan aku sebagian dari semua makanan lesat yang kalian punya di sini. Aku akan menemani kalian minum-minum. Tentu. Kaisar Putri Duyung tertawa dan menatap Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Putih. Ia berkata, kalian berdua juga tidak boleh pergi. Saya tidak bisa meminta lebih. Keduanya saling memandang dan tertawa. Kaisar Putri Duyung juga tertawa. Ia melihat ke arah pintu dan berteriak, prajurit. Kedua Putri Duyung di luar pintu segera masuk. Kaisar Putri Duyung berkata, Cepatlah dan persiapkan jamuan makan siang nanti. Buatlah yang paling mewah. Aku ingin menemani calon menantuku dan minum-minum. Ya. Mereka berdua menanggapi dengan hormat, berbalik, dan segera berlari keluar. Kaka, kita akan mendapat sesuatu yang menyenangkan. Lu Xiao Fei terkekeh. Dasar bocah nakal, kapan aku tidak memberimu dan adikmu makanan dan minuman yang enak. Kaisar Putri Duyung melotot ke arah Lu Xiao Fei. Lu Xiao Fei berkata, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan perjamuan untuk paman. Pamanmu sudah dewasa, dan kamu masih anak-anak. Tentu saja, tidak ada yang bisa dibandingkan. Kaisar Putri Duyung cemberut. Aku bukan anak-anak lagi. Lu Xiao Fei tidak puas. Kalau begitu kamu sudah besar. Kata Kaisar Putri Duyung. Ekspresi Lu Xiao Fei menegang. Dia berkata dengan marah, Kakek Kaisar Putri Duyung, kau melakukan ini dengan sengaja. Haha. Kaisar Putri Duyung tertawa. Serigala bermata putih memutar matanya dan melihat ke arah kelompok itu. Kalian ngobrol saja. Aku akan jalan-jalan. Setelah berkata demikian, dia berlari keluar seperti gumpalan asap. Jangan main-main lagi. Qin Fei yang segera berteriak. Mengerti. Serigala bermata putih berkata tanpa menoleh. Nada suaranya sangat tidak sabar. Jangan khawatir. Biarkan saja dia melakukan apapun yang dia mau. Bagaimanapun, ini rumah kita. Kaisar Putri Duyung melambaikan tangannya. Kau tidak tahu. Jika kau tidak melakukan apapun terhadap orang ini, dia akan menimbulkan banyak masalah di sini. Kata Qin Fei yang. Tidak masalah. Kaisar Putri Duyung melambaikan tangannya, menatap Putri Duyung, dan bertanya, Putri, apakah ketiga leluhur memperlakukanmu dengan baik di alam kuno? Tentu saja. Mereka sangat menyukaiku. Mereka bahkan secara pribadi mengajariku kultifasi dan mengajariku seni ilahi tingkat supremasi. Putri Duyung mengangguk. Seni ilahi tingkat supremasi. Qin Fei yang tercengang. Dia bertanya dengan curiga, Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Kamu tidak bertanya. Bukan hanya aku. Saudari Ruo Shuang, Zhao Tua, dan yang lainnya semuanya memiliki seni ilahi tingkat supremasi. Kata Putri Duyung. Mereka semua. Sudut mulut Qin Fei yang berkedut. Dia berkata, Kalian semua memilikinya, tetapi aku tidak. Itu terlalu tidak adil. Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah kamu masih membutuhkan mereka untuk memberikannya kepadamu? Ini bukan soal memberi atau tidak. Ini soal sikap. Juga, bagaimana kau bisa memanggil Qin Ruo Shuang dengan sebutan kakak? Jika kamu memanggilnya kakak, aku harus memanggilnya apa? Bukankah senioritasnya akan kacau? Qin Fei yang terdiam. Dia memintaku memanggilnya seperti itu. Kata Putri Duyung. Omong kosong. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tunggu sebentar. Kaisar Putri Duyung menyelam mereka dan berkata, Apa itu seni ilahi tingkat supremasi? Apakah itu kuat? Tentu saja. Putri Duyung mengangguk. Seberapa kuat? Raja bersayap hitam dan Raja bersayap putih juga penasaran. Ini. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Sepertinya kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Sang Putri Duyung sedikit gelisah. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Mari kita bicarakan hal lain. Misalnya, apa yang anda alami di alam kuno? Kaisar Putri Duyung melambaikan tangannya. Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang pengalamanku karena Fei yanglah yang melindungiku. Pengalaman Fei yang sangat kaya. Putri Duyung tersenyum. Nak, ceritakan pada kami. Kaisar Putri Duyung menatap Kin Fei yang, matanya penuh antisipasi. Kalau begitu, kau harus tetap tenang. Jangan takut. Kin Fei yang tersenyum. Nak, apa aku selemah itu? Kaisar Putri Duyung menatap Kin Fei yang. Haha. Kin Fei yang tertawa, lalu dengan santai memilih beberapa hal kecil, lalu perlahan menceritakannya. Sedangkan untuk kejadian-kejadian yang menggetarkan jiwa, dia otomatis mengabaikannya. Karena dia tidak ingin semua orang mengkhawatirkannya. 2.784 Namun, meski itu hanya masalah kecil, tetap saja hal itu mengejutkan bagi Kaisar Putri Duyung dan dua orang lainnya. Lagi pula, lingkungan dan ketinggiannya berbeda. Waktu berlalu dengan cepat. Siang segera tiba. Di meja makan, Kin Fei yang meminta Huo Yi beberapa toples lagi anggur abadisurgawi. Hal ini membuat Huo Yi sangat tertekan. Ketika dia membawa naga emas cakar lima ke menara surga abadi, dia juga menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan kendiken di anggur abadi surgawi ini. Sekarang, semuanya menguntungkan Kin Fei yang. Tetapi tidak ada jalan lain. Jika dia ingin pergi ke menara abadi surga lagi, dia harus bergantung pada gerbang ruang waktu milik Kin Fei yang. Jadi, meskipun dia sangat enggan, dia tetap patuh memberikannya kepada Kin Fei yang. Setelah mencicipi anggur abadisurgawi untuk pertama kalinya, Kaisar Putri Duyung dan dua orang lainnya memujinya. Ramuan yang begitu nikmat itu sebanding dengan nektar yang berhiaskan permata. Setelah makan, Kin Fei yang mengeluarkan daun teh dan meminumnya sebentar. Daun teh ini juga membuat Kaisar Putri Duyung dan dua orang lainnya takjub. Mereka pun semakin penasaran dengan alam kuno. Tempat macam apa itu, bahkan daun teh dan anggurnya pun sangat berbeda. Di jalan luar, Putri Menantu Kin Fei yang berjalan di jalan. Putri Duyung memegang lengan tetangganya dengan senyum bahagia di wajahnya. Kemanapun mereka pergi, Putri Duyung yang mereka temui akan dengan senang hati menyambut mereka. Kin Fei yang dan Putri Duyung tentu saja menanggapi dengan senyuman. Tanpa disadari. Sebuah kotak memasuki pandangan mereka. Ada empat patung di alun-alun. Setiap patung memancarkan aura yang mengejutkan. Ini adalah tanah terlarang klan Putri Duyung, tanah warisan. Keempat patung tersebut adalah Kin Batian, Kaisar Putri Duyung pertama, Raja Sayap Hitam pertama, dan Raja Sayap Putih pertama. Kaisar Putri Duyung pertama, Raja Sayap Hitam, dan Raja Sayap Putih semuanya memiliki lima pasang sayap di punggung mereka. Mereka tampak agung. Kin Fei yang tiba-tiba bertanya, berapa banyak sayap yang mereka miliki sekarang? Yang mana? Pertanyaan tiba-tiba Kin Fei yang membuat Putri Duyung agak tidak dapat bereaksi. Itu mereka. Kin Fei yang menunjuk patung Kaisar Putri Duyung pertama. Putri Duyung mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka biasanya tetap memiliki sayap, jadi aku tidak tahu. Jadi begitu. Kin Fei yang tiba-tiba tersenyum dan bertanya, berapa banyak sayap yang kamu miliki sekarang? Sembilan pasang sayap. Kata Putri Duyung. Sangat banyak. Kin Fei yang terkejut. Setiap kali aku membuat terobosan, aku akan mendapatkan banyak sayap. Dari Raja Perang hingga alam sembilan surga, tepatnya ada sembilan alam besar. Itu tidak benar. Kau bahkan tidak tahu berapa banyak sayap yang kumiliki. Sepertinya kamu tidak peduli padaku sama sekali. Sang Putri Duyung cemberut, merasa dirugikan. Aduh. Kin Fei yang tertegun. Dia tersenyum pahit dan berkata, kamu belum pernah membuka sayapmu sebelumnya, kan? Huff. Kamu sama sekali tidak peduli padaku. Putri Duyung mendengus dingin. Baiklah, baiklah. Ini salahku, salahku. Kin Fei yang segera meminta maaf. Tidak perlu mengatakan apapun. Tidak peduli seberapa besar dunia ini, istrinya adalah yang terpenting. Putri Duyung terkikik dan menyandarkan kepalanya di bahu Kin Fei yang sambil berkata, Fei yang, aku tidak akan pergi ke pertemuan di lembah kupu-kupu malam ini. Baguslah kalau kamu tidak pergi. Jika semua orang tahu kau kembali, mereka pasti akan memaksa kita untuk menikah. Kata Kin Fei yang, apakah kamu begitu takut menikah? Sang Putri Duyung tampak sedikit kecewa. Takut. Kin Fei yang sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat wajah Putri Duyung dan berkata tanpa daya, apakah kamu tidak tahu apa yang sedang kupikirkan? Oke oke oke. Terserah apa kata Anda. Putri Duyung mengangguk. Terima kasih. Kin Fei yang tersenyum penuh terima kasih. Sejujurnya, Putri Duyung sangat toleran terhadapnya. Jika itu wanita lain, mereka mungkin sudah bertengkar dengannya. Karena itu, dia sangat menyayangi wanita di depannya ini. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa mengecewakannya, apalagi membiarkannya menderita keluhan apapun. Di masa depan, dia pasti akan memberikan Putri Duyung sebuah pernikahan yang tidak akan membuat wanita manapun iri. Tanpa sadar, keduanya berjalan menuju alun-alun. Salam, Putri. Salam, Yang Mulia. Para Putri Duyung yang menjaga tanah warisan segera membungkuk. Ya. Kin Fei yang mengangguk sambil tersenyum dan melambaikan tangannya sambil berkata, tinggalkan alun-alun terlebih dahulu. Meninggalkan alun-alun. Kelompok Putri Duyung itu tercengang. Apa maksudnya? Jangan bilang kau pikir aku akan melakukan sesuatu pada tanah warisan. Kin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Mendengar hal itu, kawanan Putri Duyung itu tersenyum malu-lalu berlari keluar alun-alun. Sungguh lelucon. Meskipun tanah warisan ini sangat penting bagi klan Putri Duyung, hal yang sama juga berlaku bagi Kin Fei yang. Di samping itu, sang putri ada di sampingnya. Bahkan jika Kin Fei yang punya ide ini, dia tidak punya nyali. Jelaslah, mereka telah mencap Kin Fei yang sebagai seorang suami yang suka memerintah istri. Fei yang, sebenarnya ini tidak perlu. Putri Duyung memandang Kin Fei yang dan berkata, mengapa itu tidak perlu? Keluarga lu dan istana kekaisaran sama-sama memiliki urat kristal dan urat roh. Mengapa Anda tidak bisa memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain? Di samping itu, ini adalah rumah ayah mertuaku. Kin Fei yang tersenyum. Kamu tidak serius. Putri Duyung memutar matanya ke arah Kin Fei yang. Bukankah begitu? Gadis kecil, jangan bilang kau punya pikiran lain. Saya katakan padamu, ini tidak diperbolehkan. Kamu harus menjadi milikku. Kata Kin Fei yang. Siapa milikmu? Aku adalah aku. Aku bukan milik siapapun. Putri Duyung mengangkat kepalanya yang sombong, namun matanya penuh dengan kebahagiaan. Kin Fei yang dengan penuh kasih menggaruk hidung Putri Duyung dan kemudian terbang ke udara. Putri Duyung juga naik ke udara dan berdiri di samping Kin Fei yang. Lihat, apa yang dilakukan menantu laki-laki dan sang putri. Aku tidak tahu. Para Putri Duyung di sekitar semuanya memandang Kin Fei yang dan sang putri dengan rasa ingin tahu. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang kekuatan ilahi muncul dari tubuh Kin Fei yang dan membanjiri tanah. Ledakan. Momen berikutnya. Saat Kin Fei yang melambaikan tangannya, seluruh tanah warisan langsung tercabut dari tanah. Ini. Wajah Putri Duyung di sekitarnya berubah. Mereka yang tidak mengetahui kebenaran benar-benar berpikir bahwa Kin Fei yang akan menghancurkan tanah warisan. Kaisar Putri Duyung, Raja bersayap hitam, dan Raja bersayap putih mendengar suara itu dan bergegas untuk memeriksa. Kakek Kaisar Putri Duyung, jangan khawatir. Paman sedang menempatkan urat kristal dan urat jiwa. Lu Xiao Fei mengikuti dan menghibur mereka. Pembulu kristal. Fena jiwa. Kaisar Putri Duyung dan dua orang lainnya tercengang. Dua hal ini sangat membantu dalam kultivasi. Kamu akan mengetahuinya nanti. Lu Xiao Fei membuat mereka tetap tegang. Tentu saja. Saat suara Lu Xiao Fei jatuh, sepuluh urat kristal dan urat jiwa tiba-tiba muncul di depan Qin Fei Yang. Semuanya adalah tingkat dewa tingkat delapan. Segera setelah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya lagi, dan urat kristal dan urat jiwa tersusun rapi di lubang besar di bawah. Gelombang energi yang deras juga menyembur keluar. Ledakan. Budidaya beberapa Putri Duyung di dekatnya juga mulai berkembang tak terkendali. Apa yang sedang terjadi? Budidaya saya. Mereka semua terkejut dan bingung. Kaisar Putri Duyung dan dua orang lainnya tercengang ketika melihat pemandangan ini. Lu Xiao Fei terkekeh dan berkata, ini adalah kekuatan urat jiwa dan urat kristal. Apa harta karun tertinggi ini? Mendengar kata-kata Lu Xiao Fei, Kaisar Putri Duyung dan dua orang lainnya saling berpandangan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Setelah semuanya selesai, Kin Fei Yang membawa Putri Duyung dan mendarat di samping Kaisar Putri Duyung. Fei Yang, terima kasih. Kaisar Putri Duyung merasa bersyukur. Bukankah kamu bilang kita adalah keluarga? Kenapa kamu bersikap begitu sopan? Kin Fei Yang tersenyum. Ya ya ya. Kita adalah keluarga, kita adalah keluarga. Kaisar Putri Duyung menganggup berulang kali. Kin Fei Yang tersenyum dan menatap Putri Duyung. Aku akan pergi mencari Ling Yun Fei dan menjemputmu. Oke. Putri Duyung menganggup patuh. Kin Fei Yang menatap Kaisar Putri Duyung dan dua orang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, Paman, Paman, saya permisi dulu. Apakah kamu terburu-buru? Duduklah sebentar lagi. Kata Kaisar Putri Duyung. Sudah ratusan tahun aku tidak bertemu dengan saudara-saudaraku ini. Aku tidak sabar. Kata Kin Fei Yang. Baik-baik saja maka. Kaisar Putri Duyung menganggup. Kin Fei Yang tersenyum dan berkata keras, Serigala bermata putih, ayo pergi. Suara mendesing. Pada saat itu, Kin Fei Yang menyapu saudara Lu dan terbang menuju permukaan laut. Di suatu tempat di kota. Apa yang dilakukan Serigala bermata putih? Mendengar suara Kin Fei Yang, dia juga terbang menuju permukaan laut. Melihat punggung Kin Fei Yang, Kaisar Putri Duyung dipenuhi emosi. Berpikir kembali saat pertama kali dia melihat Kin Fei Yang, berapa usianya. Dia masih anak kecil. Dan sekarang, dia sudah menjadi sosok yang dihormati banyak orang. Bahkan berbagai perbuatannya telah menjadi legenda. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, Kaisar Putri Duyung menatap Raja Sayap Hitam dan bertanya. Dia melihat mereka berdua berdiri di sana dengan bingung, tidak mengatakan sepatah katapun. Mendengar suara Kaisar Putri Duyung, keduanya sedikit tertegun dan bertanya, apakah kamu mendengarnya memanggil kita paman tadi? Kaisar Putri Duyung tercengang. Kalian adalah orang tua, bukankah seharusnya dia memanggil kalian paman? Tidak-tidak. Bagaimanapun juga, saat itu kita. Keduanya dengan cepat melambaikan tangan dan berkata. Putri Duyung tersenyum dan berkata, Fei Yang sudah melupakan apa yang terjadi saat itu. Kau tidak perlu terus-terusan memikirkannya. Keduanya saling berpandangan, menggelengkan kepala dan mendesah. Bagi Kin Fei Yang, ini mungkin masalah kecil, tetapi bagi mereka, ini adalah kenangan yang tidak akan pernah bisa dihapus. Di seberang Laut Keputusasaan adalah perbatasan Kabupaten Yan, Gurun Kematian. Di atas Gurun. Kin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, dan Saudara Lu berjalan perlahan. Serigala Bermata Putih, apakah kau masih ingat adegan saat kita melintasi Gurun ini waktu itu? Kin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Saat itu, ada seseorang bernama Komandan yang mengawal kami menuju Gurun Kematian. Kata Serigala Bermata Putih. Komandan Su. Kin Fei Yang tersenyum. Itu benar. Saat itu, dia diperintahkan untuk membunuh kami. Akhirnya, dia dibujuk oleh kami dan berbalik. Saya masih ingat bahwa kemudian, kami bertemu seekor ular piton raksasa. Kami berhasil mengelabui ular itu dan mengirim kami ke Laut Keputusasaan. Kata Serigala Bermata Putih. Ular piton raksasa ini mengikuti kita dan berubah menjadi seekor naga. Sekarang, aku tidak tahu di mana dia bermain-main dengan Kaisar Buaya dan yang lainnya. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti menjalani kehidupan yang baik. Serigala Bermata Putih mengerucutkan bibirnya. Bukankah melegakan bagi kita jika mereka hidup dengan baik? Kin Fei Yang tersenyum. 2785. Itu benar. Serigala Bermata Putih mengangguk. Bagaimanapun, mereka adalah mitra yang telah melalui suka dan duka bersama. Kin Fei Yang tersenyum dan berkata, Ya, juga, disinilah aku mendapatkan Kitab Suci Ramuan saat itu. Serigala Bermata Putih itu tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, Ya, 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 Ling Yun Fei juga ada di sana. Ya. Saat itu, kami di sini untuk membantu Ling Yun Fei mencari tahu kebenaran di balik kematian ayahnya. Aku tidak menyangka akan menemukan sebuah lembah dan bertemu dengan tulang Dewa Mutianyang. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Aku ingat lembah itu terbentuk oleh benda suci spasial milik Mutianyang. Kata Serigala Bermata Putih. Ya. Kin Fei Yang mengangguk. Tanpa mereka sadari, mereka bertiga dan si Serigala telah melewati Gurun Kematian. Mereka melihat banyak orang di Gurun. Orang-orang ini semua mencari harta karun di Gurun. Karena memang selama ini beredar rumor bahwa di Gurun Kematian terdapat banyak harta karun. Tentu saja. Memang ada harta karun. Adapun apakah mereka dapat menemukannya atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan mereka. Dan dari awal hingga akhir, tidak seorang pun menemukan Kin Fei Yang dan yang lainnya. Lagi pula. Kin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih terlalu cepat. Orang-orang di daerah yang umumnya adalah Raja Perang dan di bawahnya. Tentu saja, mereka tidak dapat menangkap mereka. Tidak lama setelah itu. Mereka bertiga dan Serigala tiba di atas sebuah kota. Kota itu tidak besar. Dengan kultivasi Kin Fei Yang saat ini, dia bisa melintasi seluruh kota dalam satu langkah. Kota ini adalah kota beruang hitam. Saat itu, Kin Fei Yang dan Ling Yun Fei bertemu di kota beruang hitam. Dan Feng Ling Er dan Feng Cheng. Raja beruang hitam dan putranya juga bertemu di luar kota. Selain orang-orang itu, masih banyak lagi yang lain. Namun yang lainnya hanyalah orang yang lewat dalam kehidupan Kin Fei Yang. Setelah mencari beberapa saat, Kin Fei Yang berjalan ke arah kota Iron Ox. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, sebuah danau mulai terlihat. Danau itu tidak besar, dan dikelilingi oleh pohon wilau hijau. Air danau juga sangat jernih dan berkilauan. Di samping danau, ada sebuah halaman. Pelataran itu tidak besar dan tampak sangat sederhana. Di depan pelataran, terdapat jalan kecil berlapis batu bulat yang mengelilingi seluruh danau. Ini adalah tempat dengan lingkungan yang indah, udara segar, dan kesehatan yang tenang. Dan ini adalah bekas kediaman Kin Fei Yang dan Paman Yuan. Hah! Kin Fei Yang memandang sekeliling danau dengan takjub. Ratusan tahun telah berlalu, namun tempat ini masih dalam kondisi baik. Tidak! Tempat ini lebih baik dari sebelumnya. Sama seperti jalan terpencil itu, dulu tidak begitu indah. Halaman kecil itu juga sangat bersih. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun. Di tengah danau, ada sebuah panggung batu. Di atas panggung batu itu, ada sebuah patung. Ini juga merupakan patung Kin Fei Yang. Bagaimana situasinya? Kin Fei Yang bingung. Mungkinkah masih ada orang yang tinggal di sini? Ayah, apakah kamu menangkapnya? Cepat keluar! Tiba-tiba, suara cemas terdengar dari seberang danau. Itu adalah suara seorang gadis kecil, yang kedengarannya sangat tidak dewasa. Kin Fei Yang tertegun. Mengikuti suara itu, dia melihat seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun berjongkok di bawah pohon willow yang menangis. Gadis itu mengenakan gaun bunga kecil, dengan dua ekor kuda dan lonceng kecil di lehernya. Dia tampak sangat imut. Apakah memang ada seseorang yang tinggal di sini? Kin Fei Yang bergumam. Tetapi mengapa gadis kecil ini terlihat agak familiar? Akrab. Bagaimana dia bisa akrab? Dia tidak kembali selama ratusan tahun. Mustahil untuk melihat gadis kecil ini. Tetapi Kin Fei Yang merasa dia sedikit familiar. Mungkinkah dia? Lu Xiao Fei dan Lu Xiao Jia saling berpandangan dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Kau kenal dia? Kin Fei Yang bertanya. Saya tidak yakin. Lu Xiao Fei menggelengkan kepalanya, lalu melihat sekeliling dan bergumam, tapi menurutku hanya dia yang akan tinggal di sini. Siapa? Kata Kin Fei Yang. Kakak Yaner. Kata Lu Xiao Fei. Kakak Yaner. Kin Fei Yang tercengang. Lu Xiao Fei berkata, dia adalah putri paman Ling Yun Fei. Apa? Dia putri Ling kecil. Serigala bermata putih tercengang. Kin Fei Yang menatap Lu Xiao Fei dengan curiga dan berkata, karena dia putri Ling Yun Fei, bagaimana mungkin kamu tidak mengenalnya? Terakhir kali aku melihatnya adalah ketika dia berusia dua tahun. Sekarang dia berusia lima atau enam tahun. Penampilannya sudah banyak berubah. Pasti sulit untuk mengenalinya. Kata Lu Xiao Fei. Kin Fei Yang bertanya, kalau begitu, tempat ini juga dibersihkan oleh Ling Yun Fei. Paman Ling adalah seorang pria. Bagaimana dia bisa begitu teliti? Semua yang ada di sini dibersihkan oleh bibiku. Terakhir kali aku dengar dari bibi, dia akan datang ke sini untuk membersihkan sesekali. Alasannya adalah karena ini adalah rumahmu dan cepat atau lambat kau akan kembali ke sana. Dan biasanya, keluarga mereka juga menjadikan tempat ini sebagai tempat berlibur. Mereka akan tinggal di sini untuk sementara waktu saat tidak ada kegiatan. Kata Lu Xiao Fei. Jadi begitulah adanya. Kin Fei Yang menganggup mengerti. Zhao Suang, R, gadis kecil ini, sungguh perhatian. Ini keponakan kecilku. Ayo kita lihat. Serigala bermata putih terkekeh dan terbang ke sisi yang berlawanan. Kin Fei Yang tersenyum dan berjalan bersama Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya. Serigala bermata putih berkata, Gadis kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Gadis kecil itu terkejut mendengar suara yang tiba-tiba itu. Dia segera mendongak ke arah serigala bermata putih dan Kin Fei Yang. Serigala. Gadis kecil itu tiba-tiba berdiri. Wajah kecilnya penuh kepanikan. Serigala bermata putih itu menunjukkan senyum yang menurutnya sangat baik dan berkata, Jangan takut, jangan takut. Aku bukanlah serigala jahat yang memakan manusia. Tetapi ia tidak tahu bahwa senyumannya yang dikiranya sangat ramah, ternyata garang di mata gadis kecil itu. Ayah, ada serigala. Dia berteriak dan melangkah mundur. Minggir. Kin Fei Yang mendorong serigala bermata putih menjauh, mendarat di depan gadis kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, Jangan takut, kami benar-benar bukan orang jahat. Gadis kecil itu masih panik. Tapi tiba-tiba, dia menatap wajah Kin Fei Yang dan kemudian melihat patung di tengah danau. Mengapa paman di depannya ini terlihat sangat mirip dengan patung itu? Kin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Keseharusnya tahu siapa aku. Anda paman Kin. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Ya. Kin Fei Yang menganggup dan berjalan sambil tersenyum. Jangan datang. Ayahku berkata bahwa paman Kin pergi keluar. Kamu jelas bukan dia. Beraninya kau berpura-pura menjadi paman Kin. Tunggu saja, saat ayah keluar, dia akan menghajarmu. Ayah, cepat keluar. Ada orang jahat. Gadis kecil itu berteriak tergesa-gesa. Hah. Kin Fei Yang tercengang. Serigala bermata putih berjalan ke sisi Kin Fei Yang dan bergumam, gadis kecil ini cukup berhati-hati. Ini menunjukkan bahwa Ling Yun Fei dan Zhao Suanger telah mendidiknya dengan baik. Anak-anak memang harus seperti ini. Jangan sampai mereka bertemu dengan orang jahat dan mengalami kerugian besar. Kin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Ledakan. Tiba-tiba. Kekuatan dewa yang mengerikan meletus dari dasar danau. Siapa yang menindas putriku? Mengikuti dengan saksama. Diiringi suara gemuruh, seorang pemuda berbadan bagian atas terbuka berlari keluar dari danau sambil memegang seekor ikan sepanjang dua meter di tangannya. Ikan besar itu masih berjuang mati-matian. Begitu orang ini muncul, dia menatap Serigala bermata putih dan Kin Fei Yang dengan cahaya dingin melintas di matanya. Ayah, itu mereka. Gadis kecil itu menunjuk ke arah Kin Fei Yang dan yang lainnya. Kau tidak hanya membobol rumahku, tapi kau juga menindas putriku. Kau benar-benar mencari kematian. Ling Yun Fei mengeluarkan raungan keras saat kekuatan ilahinya yang melonjak menerkam ke arah Kin Fei Yang dan yang lainnya. Ling kecil, Sudah ratusan tahun aku tidak melihatmu. Amarahmu makin parah. Serigala bermata putih tersenyum dan perlahan berbalik untuk melihat Ling Yun Fei. Suara ini. Ling Yun Fei tercengang. Ketika Serigala bermata putih berbalik sepenuhnya, ekspresi Ling Yun Fei tiba-tiba membeku. Anak Serigala. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Serigala bermata putih menyeringai. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa Serigala bermata putih ada di sini? Ling Yun Fei bingung. Pada saat ini, Kin Fei Yang dan Lu Xiao Fei juga menoleh untuk melihat Ling Yun Fei. Ini. Melihat mereka bertiga, terutama Kin Fei Yang, Ling Yun Fei benar-benar tercengang. Paman Ling, Anda bahkan tidak mengenali saya. Saya sangat sedih. Lu Xiao Fei menggelengkan kepalanya dan mendesah. Xiao Fei, Xiao Jia. Ling Yun Fei memandang Lu Xiao Fei, Lu Xiao Jia, dan akhirnya memandang Kin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Adikmu, kamu tidak sedang bermimpi, kan? Kin Fei Yang berkata sambil tersenyum, apakah ini reaksimu saat bertemu teman lama? Tubuh Ling Yun Fei gemetar. Bukankah ini suara bajingan itu? Serigala bermata putih berkata dengan tak berdaya, ku bilang, berapa lama lagi kau akan tertegun? Ling Yun Fei melirik Serigala bermata putih lalu menatap Kin Fei Yang dan Lu Xiao Fei seolah hendak memastikan. Hei, 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 aku sedang berbicara denganmu. Bisakah kau memberiku reaksi? Serigala bermata putih terdiam. Ling Yun Fei gemetar dan buru-buru berkata, tunggu sebentar. Setelah itu, dia melemparkan ikan besar di tangannya dan mengeluarkan tas kosmosnya. Hem, Kin Fei Yang dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Setelah beberapa saat, Ling Yun Fei mengeluarkan batu mata surga dari tas kosmosnya dan memandangi mereka, lalu berkata, mari kita verifikasi identitas kalian terlebih dahulu. Hah, Kin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Lu Xiao Fei berkata dengan tidak puas, Paman Ling, kamu keterlaluan. Hentikan omong kosongmu, cepatlah. Ling Yun Fei berteriak. Baiklah, baiklah. Lu Xiao Fei menganggup dan memegang batu mata surga di tangannya. Ling Yun Fei menatap batu mata surga. Setelah beberapa saat, tidak ada reaksi dari batu mata surga. Lu Xiao Fei menyerahkan batu mata surga kepada Lu Xiao Jia. Ini benar-benar merepotkan. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan aura yang menakutkan meledak. Segera setelah. Bayangan binatang emas jiwa pejuang meraung. Ling Yun Fei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap bayangan binatang emas itu dengan bingung. Itu benar. Itulah jiwa pejuang si anak Serigala. Sial, kapan kalian kembali? Ketika dia sadar kembali, Ling Yun Fei segera kegirangan dan berlari ke Kin Fei Yang dan Serigala bermata putih dan bertanya. Kau tidak meragukannya sekarang. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya dan menyimpan jiwa berjuangnya. Ling Yun Fei memeluk leher Serigala bermata putih dan tertawa, Saudara Serigala, siapa yang dapat meniru jiwa berjuangmu? Tentu saja. Serigala bermata putih tersenyum bangga dan berkata tanpa daya, tapi anak kecil, kau terlalu berhati-hati. Bukankah ini terlalu tiba-tiba? Tentu saja, aku harus memastikannya. Ling Yun Fei tertawa. He he, Serigala bermata putih itu juga menyeringai dan merangkul Ling Yun Fei, bagaimana kabarmu selama ini? Apakah kamu merindukan saudaramu? Tentu saja. Ling Yun Fei mengangguk, wajahnya penuh senyum. 2.786 Setidaknya kamu punya sedikit hati nurani. Kata Serigala bermata putih. Ling Yun Fei berkata, Hanya bercanda, lagi pula, kita ini saudara yang telah melalui api dan air, kan? Ya, saudara yang baik. Serigala bermata putih mengangguk. Ketika Ling Yun Fei mendengar kata-kata, saudara yang baik, matanya tidak bisa tidak memerah. Tetapi bagaimanapun juga, dia seorang pria dan mampu mengendalikan emosinya. Dia melepaskan Serigala bermata putih dan menatap Kin Fei Yang. Kin Fei Yang juga memandang Ling Yun Fei. Tiba-tiba, keduanya tersenyum serentak dengan pengertian diam-diam, membuka tangan mereka, dan memberi pelukan erat. Ling Yun Fei berkata, Selamat datang kembali. Terima kasih. Kin Fei Yang tersenyum sedikit. Meski hanya kalimat sederhana, mereka bisa merasakan kegembiraan dan ketulusan pihak lain. Antara saudara, tak ada yang perlu dikatakan lagi. Gadis kecil di sebelah mereka memandang mereka berdua dan bertanya, Ayah, apakah dia benar-benar Pak Man Kin? Ling Yun Fei berjalan di depan gadis kecil itu dan menggendongnya. Dia tersenyum dan berkata, Perkenalkan, ini Kin Fei Yang, Pak Man Kin, yang sering dibicarakan Ayah. Pak Man Kin, halo. Gadis kecil itu sangat penurut, sangat bijaksana, dan sangat disenangi. Ling Yun Fei menatap Kin Fei Yang lagi dan berkata, Dia adalah putriku, tahun ini berusia lima setengah tahun. Bagaimana menurutmu? Dia mirip ibunya. Ya. Aku bertanya-tanya mengapa gadis kecil ini terlihat begitu familiar. Ternyata itu karena Suang, R. Kin Fei Yang tiba-tiba menepuk kepalanya. Gadis kecil ini benar-benar mirip Zhao Suang, R. Gadis kecil, halo. Wajah Kin Fei Yang penuh dengan senyuman saat dia dengan lembut mencubit pipi gadis kecil itu. Gadis kecil itu berkata, Pak Man Kin, Anda lebih tampan dari patung itu. Apakah begitu? Aku pikir juga begitu. Kin Fei Yang memandang patung di tengah danau dan tertawa. Aku tidak melihatmu selama ratusan tahun, bagaimana kamu bisa menjadi narsis. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Lagi pula, tidak peduli seberapa tampannya kamu, dapatkah kamu dibandingkan denganku. Ling Yun Fei berkata dengan nada meremehkan. Setelah itu, dia melirik gadis kecil itu dan tersenyum, yang petik terbalik R. Katakan padaku, siapa yang lebih tampan? Ayah atau Pak Man Kin? Kin Fei Yang juga menatap gadis kecil itu dan berkata, Anak-anak tidak boleh berbohong. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Ini gadis kecil itu menatap Ling Yun Fei lalu menatap Kin Fei Yang. Dia memutar bola matanya yang hitam dan terkekeh. Ayah dan Pak Man Kin sama-sama tampan. Haha. Kin Fei Yang dan Kin Haodong langsung tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil yang nakal. Serigala bermata putih bertanya, Ling kecil, siapa nama keponakanku? Ling Xiaoyan. Kata Ling Yun Fei. Serigala bermata putih berdiri dan menatap Ling Xiaoyan. Dia terkekeh dan berkata, Yan, R, ayo, panggil aku Paman Serigala. Paman Serigala akan memberimu permen. Ibu bilang anak-anak tidak boleh makan permen. Kalau tidak, gigi mereka akan membusuk. Ini Todd menggelengkan kepalanya. Hah. Serigala bermata putih terkejut. Namun, ibu juga mengatakan bahwa anak-anak harus sopan. Meskipun kamu terlihat sedikit galak, kamu adalah teman ayah dan Paman Kin, jadi aku harus memanggilmu Paman Kin. Halo, Paman Serigala. Si kecil menyapanya dengan penuh kasih sayang. Gadis yang cantik sekali. Cara dia memanggilnya Paman Serigala meluluhkan hati Serigala bermata putih. Khususnya, senyumnya yang polos dan romantis tampaknya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan jiwa. Serigala bermata putih mengulurkan kakinya dan berkata, Kin Zi kecil, berikan aku mutiara ilahi penenang jiwa. Hmm. Kin Fei yang tercengang. Berikan padaku. Serigala bermata putih mendesak. Kin Fei yang tersenyum tipis. Dia mengerti apa yang dimaksud Serigala bermata putih. Dia mengeluarkan mutiara ilahi penenang jiwa, menghapus kontrak darah, dan menyerahkannya kepada Serigala bermata putih. Serigala bermata putih berkata sambil tersenyum, Yan, er, kemarilah. Ini hadiah Paman Serigala untukmu. Ini. Ini tot memandang Ling Yun Fei dengan ragu-ragu. Ling Yun Fei berkata sambil tersenyum, Ini hadiah dari Paman Serigala. Sayang sekali kalau kamu tidak mengambilnya. He he. Ini tot tersenyum, mengambil mutiara ilahi penenang jiwa, dan berkata, Terima kasih, Paman Serigala. Terima kasih kembali. Serigala bermata putih pun berseri-seri karena kegembiraan. Paman Serigala, ini tidak adil. Aku dan adikku berinisiatif meminta hadiah kepadamu sebelum kamu memberikannya kepada kami. Lu Xiao Fei mengerutkan bibirnya. Apakah itu lucu? Kamu cemburu pada seorang anak. Lagi pula, Yaner juga adikmu. Kata Serigala bermata putih dengan marah. He he. Lu Xiao Fei tertawa datar dan berjalan di depan si kecil. Ia mengusap kepala si kecil dan berkata sambil tersenyum, Yaner, apakah kamu masih mengingatku? Anda. Si kecil menatapnya dengan curiga. Aku kakakmu Xiao Fei. Dan dia. Lu Xiao Fei menarik Lu Xiao Jia dan berkata, Dia adalah kakakmu Xiao Jia. Saat kamu lahir, kami bahkan datang untuk menjengukmu. Kakak, kakak, halo. Si kecil memanggil dengan bijaksana lagi. Sebenarnya, dia tidak punya kesan sama sekali, karena terakhir kali Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya datang menjenguknya adalah ketika dia berusia dua tahun. Seorang anak berusia dua tahun tidak memiliki ingatan sama sekali. Anak yang baik. Lu Xiao Fei tersenyum tipis, menatap Ling Yun Fei, dan bertanya, Di mana bibi? Bibimu dan yang lainnya pergi membeli bahan makanan. Ling Yun Fei berkata sambil tersenyum. Lu Xiao Fei tertawa dan berkata, Mungkinkah bibi tahu kita akan datang, jadi dia mulai mempersiapkan terlebih dahulu. Dalam mimpimu. Kami berencana untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Ling Yun Fei memutar matanya ke arahnya. Ternyata saya terlalu banyak berpikir. Lu Xiao Fei menggelengkan kepalanya karena kecewa. Anak nakal. Ling Yun Fei membenturkan kepalanya, menatap Lu Xiao Jia, dan berkata sambil tersenyum, Sudah beberapa tahun tidak bertemu, Xiao Jia sudah tumbuh tinggi sekali. Lu Xiao Jia terkikik dan berkata, Adik Yan, Er juga sudah besar sekali. Ya. Waktu berlalu begitu cepat. Ling Yun Fei menghela nafas, lalu menatap Kin Fei Yang dan berkata, Bagaimana denganmu? Apakah kamu dan Putri Duyung memiliki hubungan yang baik? Bisakah kalian berhenti membicarakan ini? Kin Fei Yang terdiam. Ling Yun Fei mendengus dan berkata, Bukankah kami khawatir padamu? Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Terima kasih atas perhatian Anda. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Baiklah. Jangan berdiri di sini. Ayo kita duduk di halaman sana. Ling Yun Fei tersenyum, menggendong ini tot, dan berjalan menyusuri jalan setapak keseberangnya. Ling kecil, kalian telah merawat tempat ini dengan baik. Kata Serigala bermata putih. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak punya waktu untuk melakukan ini. Ini Suang, Er. Dia datang ke sini untuk membersihkan setiap beberapa hari. Dia benar-benar tidak punya pekerjaan. Ling Yun Fei mengerutkan bibirnya. Kin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Dia memiliki lidah yang tajam tetapi hatinya lembut. Orang ini adalah contoh yang sempurna. Secepatnya, sekelompok orang datang ke halaman. Ling Yun Fei mendorong pintu halaman hingga terbuka. Ada banyak bunga yang ditanam di halaman, dan wanginya menusuk hidung mereka. Ada meja batu di sebelahnya. Sederhana saja, tetapi saat mereka memasuki halaman, mereka merasa sangat nyaman. Lakukan apapun yang kau mau. Jangan hanya berdiri di atas upacara. Ling Yun Fei menurunkan gadis kecil itu dan menyapa. Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Ling Yun Fei, lalu mengoreksi, Ayah, apakah ayah salah? Ini rumah Pak Man Kin. Jika ayah ingin mengatakan jangan bersikap sopan, seharusnya Pak Man Kin yang mengatakannya kepada kita, karena kita adalah tamu. Hah! Ling Yun Fei tercengang. Kin Fei yang, serigala bermata putih, Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya juga merupakan gadis kecil yang tercengang. Haha! Ling Yun Fei tersenyum canggung dan berkata, Lihatlah ingatanku. Setelah tinggal di sini begitu lama, aku pikir ini adalah rumahku sendiri. Kin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, menatap gadis kecil itu dan berkata, Yaner, ini bukan hanya rumah Pak Man Kin, tetapi juga rumahmu, tahukah kamu? Ya, ibu juga mengatakan hal yang sama. Gadis kecil itu mengangguk. Kalau begitu, pergilah dan bermain. Kin Fei yang mengusap kepala gadis kecil itu, wajahnya penuh cinta. Oke. Gadis kecil itu mengangguk, sambil memegang mutiara ilahi yang menenangkan jiwa, berlari ke samping, dan memainkannya dengan penuh rasa ingin tahu. Ling Yun Fei duduk di meja batu dan bertanya, Anggur atau teh? Teh! Kin Fei yang tersenyum sedikit. Kamu, setelah bertahun-tahun, kamu masih suka teh. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya, mengeluarkan seperangkat teh, dan mulai membuat teh. Bagaimana rasanya memiliki putri yang imut seperti itu? Kin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Imut-imut. Ling Yun Fei tertegun dan menggelengkan kepalanya, sungguh menyebalkan. Meskipun dia berkata begitu, matanya penuh cinta ketika dia melirik gadis kecil itu. Jika itu benar-benar menyebalkan, berikan saja pada kami. Adik Yaner sangat penurut. Ibu dan ayah pasti akan memanjakannya. Lu Xiao Fei menggoda. Ling Yun Fei langsung melotot ke arah Lu Xiao Fei dan berkata, Wah, apa kamu ingin dipukuli? Kalau kamu mau punya adik perempuan, pergilah dan mintalah ayah dan ibumu untuk punya satu lagi. Bukankah sudah ada yang siap pakai? Buat apa repot-repot? Lu Xiao Fei berkata sambil tersenyum. Wajah Ling Yun Fei menjadi gelap. Dia mengangkat lengannya dan membuat gerakan meninju, Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukulmu? He hei. Lu Xiao Fei tertawa. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya, menuangkan teh, dan menatapkin Fei yang sambil tersenyum, Dulu aku benar-benar tidak ingin punya anak. Aku merasa punya anak itu merepotkan, tetapi sejak gadis kecil ini lahir, menurutku itu cukup menarik. Kalau begitu, teruslah bekerja keras. Aku dengar dari bibi Sue di lembah kupu-kupu pagi ini bahwa bibi Liu Xi ingin kamu punya anak laki-laki gemuk lagi. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Jangan, jangan, jangan. Ling Yun Fei buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Satu saja sudah cukup. Kalau ada yang datang lagi, aku pasti khawatir setengah mati. Apa yang anda khawatirkan? Qin Fei yang curiga. Kamu bu jangan, kamu sama sekali tidak mengerti kesulitan membesarkan anak. Tidak ada gunanya aku memberitahumu. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya dengan nada jijik. Kamu baru saja menikah dan punya anak sebelum aku. Lihatlah betapa sombongnya kamu. Qin Fei yang memutar matanya. Jadi, tidak meyakinkan. Kalau begitu cepatlah dan tunjukkan satu padaku. Ling Yun Fei memandang Qin Fei yang dengan provokatif. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia hanya bisa diyakinkan. Ling Yun Fei mengerutkan kening dan berkata, Ngomong-ngomong, hanya kalian berdua yang kembali. Di mana yang lainnya? Mereka semua ada di dunia kura-kura hitam. Qin Fei yang tidak menyembunyikannya. Lagi pula, mereka semua masih muda, jadi dia bisa mengerti. Ling Yun Fei tertegun, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, sekarang aku tahu mengapa mereka bersembunyi di dunia penyu hitam. Aku tidak akan memaksa mereka. Kapan kamu berencana untuk pergi? Saya belum yakin. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Ling Yun Fei mengambil cangkir teh, menyeruputnya, lalu berkata sambil tersenyum licik, Kalau begitu, aku doakan kamu mati dengan tenang. Kematian yang damai. Qin Fei yang dan Serigala bermata putih mendengar ini, dan wajah mereka langsung menjadi gelap. Bukankah ini sebuah berkah bagi yang sudah meninggal? Bajingan. Pria dan Serigala itu menatap tajam ke arah Ling Yun Fei. Dia sudah menjadi seorang ayah, tetapi dia masih saja tidak patuh. Macan tutul tidak dapat mengubah bintiknya. Pepata ini memang benar. 2787 Ling Yun Fei tersenyum dan bertanya, Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Bagaimana menurutmu? Qin Fei yang bertanya. Dunia kuno. Ling Yun Fei bergumam dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa hidup dengan baik di tempat seperti ini? Ya, saya selalu gelisah setiap hari. Saya juga ingin mengakhirinya secepat mungkin. Qin Fei yang menghela nafas. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Ling Yun Fei. Sama seperti Lu Zheng dan Lu Hong, mereka semua adalah anak muda yang telah mengalami banyak bencana hidup dan mati. Daya tahan mental mereka lebih kuat daripada generasi yang lebih tua. Tentu saja. Bukan berarti generasi tua tidak melihat banyak hal di dunia. Itu karena generasi tua terlalu peduli pada mereka. Ada pepatah bagus yang mengatakan, peduli membuatmu bingung. Mengakhirinya sesegera mungkin. Kalau begitu, kamu harus bekerja keras. Lagi pula, kamu berbeda dari kami. Kamu dilahirkan dengan takdir yang berbeda. Ling Yun Fei berkata sambil tersenyum. Mengapa nasibku berbeda dengan orang lain? Qin Fei yang terdiam. Apakah kamu tidak bicara omong kosong? Kastil dan Chang Sui lahir bersama. Bagaimana bisa sama dengan kita? Ling Yun Fei memutar matanya. Qin Fei yang tersenyum pahit. Dia tidak bisa membantah. Ibu, nenek. Tiba-tiba. Suara gadis kecil itu terdengar. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia buru-buru menoleh dan melihat gadis kecil itu menatap ke arah pintu masuk. Wajah kecilnya penuh dengan kegembiraan. Qin Fei yang juga melihat dan melihat dua wanita datang ke arah ini. Salah satu dari mereka berusia sekitar 20 tahun. Ia mengenakan gaun putih. Rambutnya yang hitam bagaikan air terjun. Ia tampak anggun dan berkelas. Itu benar. Dia adalah Zhao Suang Er. Wanita lainnya berusia sekitar 37 atau 38 tahun. Ia juga berpakaian sangat sederhana. Dan dia adalah ibu Ling Yun Fei, Liu Zi. Setelah bencana itu, putranya menikah dan punya anak. Dia dalam suasana hati yang baik. Dibandingkan dengan penampilannya yang lesu sebelumnya, dia tampak berseri-seri. Ibu, nenek. Gadis kecil itu melompat-lompat dan berlari ke arahnya. Yan, Er. Baik ibu maupun menantu perempuan itu memegang dua tas besar berisi kebutuhan sehari-hari. Melihat gadis kecil itu berlari, Zhao Suang Er meletakkan tas di tangannya dan menggendong gadis kecil itu. Dia tersenyum dan berkata, Apakah kamu mendengarkan ayahmu? Ya. Gadis kecil itu mengangguk. Yan, Er adalah yang terbaik. Liu Zi juga memiliki ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. He he. Gadis kecil itu tersenyum. Zhao Suang Er tiba-tiba melihat mutiara ilahi pengaturan jiwa di tangan gadis kecil itu dan bertanya dengan curiga, Yan Er, mutiara apa yang ada di tanganmu ini? Kurasa ini disebut, Mutiara ilahi penenang jiwa. Ini hadiah dari Paman Kin dan Paman Lang. Kata gadis kecil itu. Mutiara ilahi penjangkar jiwa. Zhao Suang Er tercengang. Hanya dengan mendengar namanya saja, dia merasa itu luar biasa. Tunggu. Tiba-tiba, Zhao Suang Er mengerutkan kening dan bertanya, Ada apa Paman Kin? Paman Serigala apa? Gadis kecil itu menunjuk ke halaman di tepi danau dan berkata, Paman Kin dan Paman Serigala sedang duduk di halaman. Mendengar itu, Zhao Suang Er mendongak dan melihat ke arahnya dengan curiga. Dia melihat wajah yang dikenalnya sedang menatapnya saat itu. Kin Feiyang. Pada saat itu, tubuh Zhao Suang Er menegang. Apa yang salah? Liu Zi menatap Zhao Suang Er dengan ragu dan juga melihat ke arah halaman. Ekspresinya tiba-tiba membeku. Bukankah ini, anak itu? Ling Yun Fei berkata, Apa yang kamu lakukan di sana? Cepat ke sini. Sang ibu dan menantu perempuan pun tersadar, bergegas meraih tas, menggendong gadis kecil itu, dan berjalan menuju halaman. Dalam hati mereka merasa gugup dan penuh harap. Kemunculan Kin Feiyang terlalu tiba-tiba, menyebabkan mereka bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Pada saat yang sama, mereka pun berharap itu bukan ilusi. Feiyang, apakah itu benar-benar kamu? Ketika memasuki halaman, ibu dan menantu perempuan itu meletakkan gadis kecil dan tasnya, lalu berlari ke Kin Feiyang dan menatap Kin Feiyang dari atas ke bawah. Bibi, ini aku. Kin Feiyang menatap Liu Zi dan mengangguk, lalu menatap Zhao Suang Er dan berkata sambil tersenyum, baru beberapa ratus tahun berlalu. Bahkan aku tidak bisa mengenalimu. Tidak. Kau kembali terlalu tiba-tiba kali ini. Tidak ada berita sama sekali. Kata Zhao Suang Er. Kalau tidak, bagaimana ini bisa disebut kejutan? Serigala bermata putih di sebelahnya menyeringai. Zhao Suang Er menatap serigala bermata putih. Melihat seringai dan mata yang familiar itu, senyum perlahan muncul di wajahnya. Dia akhirnya yakin bahwa ini bukan mimpi. Zhao Suang Er menatap Ria dan serigala itu dan berkata sambil tersenyum, selamat datang kembali. Terima kasih. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Nak, apakah kamu baik-baik saja selama bertahun-tahun ini di luar? Liu Zi melangkah maju dan meraih tangan Qin Fei Yang. Seperti seorang ibu, wajahnya penuh kasih sayang. Lihatlah penampilanku yang kuat, kau bisa tahu bahwa aku pasti sehat. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Apakah kamu pikir bibi tidak mengenalmu? Sejak kecil, kamu memang lebih bijaksana dibanding teman-temanmu. Tekanan apapun yang kamu hadapi, kamu tanggung sendiri. Kamu tidak pernah bercerita kepada kami karena kamu tidak ingin kami khawatir. Liu Zi berkata. Hah. Qin Fei Yang tertawa datar. Bagus. Jika kamu tidak mau mengatakannya, bibi tidak akan memaksamu. Bagaimanapun, apapun yang terjadi di luar, sekarang kamu sudah di rumah, semua masalah bisa diselesaikan terlebih dahulu. Liu Zi berkata. Terima kasih atas perhatianmu, bibi. Qin Fei Yang tersentuh. Anak bodoh, tidak perlu berterima kasih padaku. Baiklah, anak muda, bicaralah dulu. Aku akan membuat sup jamur putih untuk kalian coba. Liu Zi menatap Qin Fei Yang dan berkata. Terima kasih, bibi. Qin Fei Yang tersenyum. Kamu hanya bersikap sopan. Liu Zi menatap Qin Fei Yang tanpa daya, lalu mengambil empat tas besar ke halaman belakang. Bagaimana itu? Ibu tua ini baik padamu, kan? Kata Ling Yun Fei. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Baik Luo Qian Sui maupun Liu Zi, mereka semua memperlakukannya seperti anak mereka sendiri. Ini adalah perawatan yang tidak dilakukan orang lain. Jadi di dunia ini, tidak ada seorang pun yang lebih bahagia daripada dia. Melihat Liu Zi dan Zhao Suanger mengabaikannya dari awal hingga akhir, Lu Xiao Fei menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kakak, sepertinya kita diabaikan lagi. Kamu banyak sekali bicara. Lu Xiao Jia memutar matanya ke arahnya. Zhao Suanger menatap kedua kakak beradik itu dan berkata, Siapa yang berani mengabaikanmu? Bukankah kita bahagia? Kami tidak punya waktu untuk peduli padamu. Baiklah, baiklah. Kalian orang dewasa bicaralah pelan-pelan. Aku akan membantu Nenek Liu Zi. Sub jamur putih Nenek Liu Zi adalah yang terbaik di dunia. Lu Xiao Fei tersenyum, bangkit dan berlari ke halaman belakang. Aku juga akan pergi. Tunggu aku. Lu Xiao Jia berteriak dengan tergesa-gesa. Kedua anak kecil ini. Zhao Suanger menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Mereka pasti mengikutimu sepanjang waktu. Itu benar. Saya tidak bisa mengusir mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Ini normal. Mereka mengagumimu sejak mereka masih muda. Khususnya Xiao Fei, anak ini selalu menganggapmu sebagai idola dan tujuannya. Kata Zhao Suanger. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Kalau begitu dia harus bekerja lebih keras. Zhao Suanger tercengang. Dia menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa tingkat kultivasi yang telah kalian capai sekarang? Dia sama sekali tidak dapat melihat kekuatan kedua orang itu. Aku bilang kamu tidak tahu. Serigala bermata putih berkata dengan bangga. Jika kamu tidak memberitahuku, bagaimana aku bisa tahu? Zhao Suanger terdiam. Serigala bermata putih bertanya, Pernahkah kau mendengar tentang alam surga ke-9? Alam surga ke-9. Zhao Suanger tertegun dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Itu benar. Pokoknya, dengan kekuatan Qin Zi kecil dan aku sekarang, Kami bisa membunuh kalian semua dalam hitungan detik. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Bahkan paman yuan dan ular piton salju dapat dibunuh dalam hitungan detik. Zhao Suanger bertanya. Tentu saja. Mereka hanyalah dewa setengah langkah. Dibandingkan dengan kita, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Kata Serigala bermata putih. Tidak mungkin. Zhao Suanger terkejut. Menurutnya, para dewa setengah langkah sudah sangat kuat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa tingkat kultivasi Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saat ini bahkan lebih kuat dari para dewa setengah langkah. Cemburu. Serigala bermata putih itu terkekeh. Zhao Suanger tidak dapat menahan tawa dan berkata, apa yang perlu dicemburui. Tidak peduli seberapa kuat mereka, dapatkah mereka menjalani kehidupan yang damai dan stabil seperti kita. Hah. Serigala bermata putih itu tertegun dan mengerutkan bibirnya. Kita tidak punya tujuan apapun. Bukannya kami tidak punya minat, hanya saja apa yang kami minati berbeda. Kamu bisa bertanya pada Qin Fei Yang. Bukankah dia merindukan kehidupan seperti kita sekarang? Sayangnya, kehidupan seperti ini masih jauh darinya. Zhao Suanger tersenyum. Ya, itu masih jauh. Qin Fei Yang mengangguk. Terus terang. Meskipun dia sangat kuat, dia benar-benar iri dengan kehidupan semua orang saat ini. Hidup seharusnya seperti ini. Namun baginya, itu hanya sekadar harapan yang berlebihan. Jadi kali ini, ketika dia kembali, dia harus menghargai waktu langkah ini. Di mana yang lainnya? Zhao Suanger bertanya. Qin Fei Yang tertawa, di alam kura-kura hitam, mereka tidak berencana untuk keluar. Baiklah. Kalau begitu, jangan ganggu mereka. Zhao Suanger tersenyum kecil, tampaknya memahami perasaan semua orang. Kemudian, dia menatap mutiara penenang jiwa di tangan gadis kecil itu dan berkata dengan curiga, ini pasti artefak ilahi. Dalam, Qin Fei Yang mengangguk. Kalian terlalu memanjakannya. Mengapa seorang anak kecil memberinya artefak ilahi? Zhao Suanger berkata dengan tidak senang. Tidak apa-apa. Artefak ilahi ini tidak memiliki kekuatan membunuh. Fungsinya hanya untuk melindungi jiwa ilahi. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Melindungi jiwa dewa. Zhao Suanger tercengang. Itu benar. Mutiara penenang jiwa adalah artefak ilahi tingkat tertinggi. Meskipun Yaner belum mencapai tingkat dewa perang dan jiwanya belum berevolusi menjadi jiwa ilahi, itu masih dapat melindungi jiwanya. Dengan mutiara penenang jiwa yang melindungi jiwa Yaner, bahkan serigala bermata putih dan aku tidak dapat menyakitinya. Qin Fei Yang tertawa. Artefak ilahi tingkat tertinggi. Zhao Suanger bergumam. Artefak ilahi tingkat berapa ini? Pendeknya. Mutiara penenang jiwa ini sangat berharga. Bahkan di dunia kuno, mutiara ini langka. Kata Qin Fei Yang. Karena benda ini sangat berharga, simpanlah untuk dirimu sendiri agar hidupmu di masa depan tetap aman. Yaner, cepat kembalikan ke paman Qin. Kata Zhao Suanger. Gadis kecil itu sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Suanger, berkata, Tapi ibu, aku sangat menyukainya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Zhao Suang ditegur. Tidak apa-apa. Pada dasarnya aku tidak membutuhkannya sekarang, jadi biarkan saja dia memainkannya. Kita akan membicarakannya nanti. Ini juga merupakan tanda terima kasih dari serigala bermata putih dan saya untuk keponakan kecil ini. Qin Fei Yang tertawa. Kalau begitu, baiklah. Zhao Suanger ragu sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap gadis kecil itu dan berkata, Yaner, cepat ucapkan terima kasih kepada paman Qin dan paman serigala. Terima kasih, paman Qin. Terima kasih, paman serigala. Gadis kecil itu memandang keduanya dan tersenyum manis. Anak Yang Baik. Qin Fei Yang tertawa dan tak dapat menahan diri untuk mencubit wajah kecilnya. 2788 Ling Yun Fei menyaksikan adegan ini sambil tersenyum dan tidak berbicara dari awal sampai akhir. Karena dia sama sekali tidak peduli dengan hadiah ucapan selamat. Selama Qin Fei Yang bisa kembali dengan selamat, itu lebih penting daripada apapun. Zhao Suanger tersenyum dan berkata, Yaner, tahanlah rasa sakitnya. Ibu akan meneteskan darah untukmu. Oke. Gadis kecil itu mengangguk. Zhao Suang, Er mendesak seberkas kekuatan ilahi dan dengan lembut menggaruk ujung jari gadis kecil itu. Sebuah luka berdarah muncul. Langsung. Setetes darah jatuh pada mutiara penjangkar jiwa. Setelah darah menyatu dengan mutiara penahan jiwa, Zhao Suanger menatap gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, Sekarang kamu hanya perlu memikirkannya, dan mutiara penahan jiwa akan memasuki tubuhmu. Benar-benar. Gadis kecil itu bertanya dengan heran. Dalam. Zhao Suanger mengangguk. Gadis kecil itu menatap mutiara penahan jiwa. Dengan satu pikiran, mutiara penahan jiwa segera berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di antara alisnya. Sangat menyenangkan. Gadis kecil itu tiba-tiba menjadi suka bermain-main. Dia menyimpannya sebentar, lalu mengeluarkannya sebentar lagi, sambil memainkannya dengan gembira. Ling Yunfei menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menatap Kinfei yang dan berkata, Anak-anak generasi ini sangat bahagia. Senang. Kinfei yang tercengang. Melihat. Mereka terlahir tanpa beban, asalkan mereka bersenang-senang. Tidak seperti kita, yang menderita ribuan bencana dan berjuang dengan susah payah. Terutama beberapa dari kami yang masih anak-anak. Mereka dilahirkan untuk menikmati perlakuan yang tidak didapatkan orang lain. Karena hubungan kami, kemanapun mereka pergi, mereka dihormati. Misalnya, sekarang Anda memberikan gadis kecil ini sebuah artefak suci. Bahkan di seluruh kekaisaran Kin besar, artefak dewa adalah benda tertinggi. Tetapi sekarang kamu mempermainkan gadis kecil ini seperti mainan. Bukankah ini lebih bahagia dari kita? Ling Yunfei berkata sambil tersenyum. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, ini membenarkan pepatah lama, pendahulu menanam pohon, keturunan menikmati keteduhannya. Ling Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi tinggal di lingkungan seperti itu mungkin bukan hal yang baik bagi mereka. Itu tergantung bagaimana Anda mendidik mereka. Kita semua adalah orang-orang yang pernah mengalami hal ini sebelumnya. Kita tahu betapa berbahayanya menjadi anak yang hedonistik dari orang tua yang kaya. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan keturunan kita mengikuti jejak anak-anak yang hedonistik. Terlebih lagi, kita tidak bisa membiarkan mereka seperti Markis Bella diri lainnya, hidup di bawah perlindungan dan cahaya leluhur mereka. Kata Kinfei yang Ya. Ling Yunfei menganggup dan berkata sambil tersenyum, tetapi untuk saat ini, anak-anak kita seperti Lu Xiaofei, Lu Xiaojia, dan Situfei yang semuanya baik-baik saja. Aku juga bisa melihatnya. Sekarang, hanya ada anak Fatso dan Lian. Aku belum melihatnya. Kata Kinfei yang Kepribadian anak ini mirip dengan ayahnya. Meskipun dia sedikit tidak tahu malu, dia memiliki hati yang baik. Ling Yunfei tersenyum. Haha. Kinfei yang tidak dapat menahan tawa. Seperti ayah, seperti anak. Xiao Suanger tiba-tiba menatap Ling Yunfei dan mengerutkan kening. Di mana ikan yang aku minta kamu tangkap? Ikan. Ling Yunfei sedikit terkejut dan tiba-tiba menepuk kepalanya. Dia buru-buru menatap Xiao Suanger dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Istriku, aku minta maaf. Aku baru saja melihat Kinfei yang dan aku sedikit bersemangat, jadi. Lalu apa yang masih kamu tunggu? Kata Xiao Suanger. Ya, saya akan segera pergi. Ling Yunfei segera bangkit dan berlari ke danau. Anak ini benar-benar diperintah istri. Serigala bermata putih mencibir. Itu bagus. Kinfei yang tersenyum. Sutremela sudah datang. Setelah beberapa saat, Liu Zi keluar dengan sebuah panci kecil. Lu Xiao Fei dan Lu Xiao Jia mengikuti di belakang sambil membawa mangkuk dan sendok. Baunya enak. Mata Kinfei yang berbinar. Aku tidak menyombongkan diri. Sutremela nenek Liu Zi benar-benar lesat. Kata Lu Xiao Fei. Bagaimana bisa dibesar-besarkan? Itu hanya serbuk sari. Liu Zi menggelengkan kepalanya, mengisi mangkuk, dan menyerahkannya kepada Kinfei yang sambil berkata, Ini, cobalah. Terima kasih, bibi. Kinfei yang mengambil mangkuk kecil, mengambil sendok, dan menggigitnya. Rasanya benar-benar enak, manis tapi tidak berminyak, dengan sedikit aroma bunga. Di mana Yunfei? Liu Zi melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga. Dia diantar istrinya untuk menangkap ikan. Serigala bermata putih tertawa. Liu Zi menggelengkan kepalanya dan kemudian duduk berhadapan dengan Kinfei yang, menatap Kinfei yang dengan penuh kasih sayang. Dong! Segera! Ling Yunfei bergegas keluar dari danau sambil membawa seekor ikan besar dan mendarat di depan halaman. Melihat semua orang sedang makan, dia berkata dengan tidak senang, Mengapa kamu tidak menungguku? Mengapa aku harus menunggumu? Liu Zi memutar matanya ke arahnya. Ibu tersayang, aku anakmu. Ling Yunfei menangis sedih. Kemudian, Liu Zi menatapnya dengan geli. Ling Yunfei berkata dengan tidak senang, Bukankah seharusnya kamu bersikap lebih baik padaku? Apakah aku tidak baik padamu? Aku memasak untukmu sepanjang hari, mencuci pakaianmu, dan mengurus anak-anakmu. Jangan merasa tidak puas. Liu Zi memutar matanya. Ling Yunfei bergumam, itu karena kau memaksa kami melahirkannya. Kau benar, bukan? Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan kelaparan. Kata Liu Zi. Tidak, tidak, tidak. Aku salah, aku salah. Ibu, tolong maafkan aku. Ling Yunfei melambaikan tangannya berulang kali. Qinfei yang melihat pemandangan ini, wajahnya penuh dengan rasa iri dan keinginan. Betapa indahnya hidup ini. Semua orang duduk bersama dan mengobrol sebentar. Liu Zi menatap langit, bangkit, dan berkata sambil tersenyum, Yunfei, cuci ikannya nanti saja. Aku akan memasak beberapa hidangan untuk kalian berdua malam ini. Oke. Ling Yunfei mengangguk. Bibi, jangan sibuk. Aku sudah bilang pada adikku dan yang lainnya kalau kita akan berkumpul di Butterfly Valley malam ini. Qinfei yang tersenyum. Lembah kupu-kupu. Liu Zi tertegun. Semakin banyak semakin meriah. Kata Qinfei yang. Sepertinya aku sudah lama tidak mengunjungi mereka. Baiklah, aku akan pergi dan bersiap. Bawalah ikan ini juga bersamamu. Setelah Liu Zi berkata demikian, dia bangkit dan membersihkan meja, lalu pergi ke halaman belakang untuk mulai bekerja. Ling Yunfei mencondongkan tubuh ke arah Qinfei yang dan berbisik, kau sudah bertemu Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Ya. Qinfei yang mengangguk. Ling Yunfei berkata sambil tersenyum licik, tidakkah kamu merasa sangat tercengang saat melihat mereka sekarang? Terutama tercengang. Qinfei yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Berengsek. Sudah ratusan tahun berlalu. Mengapa kamu masih seperti sepotong kayu? Jika kamu terus seperti ini, kamu pasti akan melajang selamanya. Ling Yunfei menggelengkan kepalanya dengan nada jijik. Qinfei yang tertegun, tetapi kemudian dia mengerti maksud Ling Yunfei. Dia berkata tanpa berkata-kata, menurutku kamu tidak berubah. Kamu masih suka bermain-main seperti serigala bermata putih. Apakah ini main-main? Kamu benar-benar tidak mengerti sama sekali. Wanita yang baik sekali. Aku merasa kasihan padamu. Ling Yunfei menggelengkan kepalanya. Disayangkan. Lalu, apakah kamu ingin aku memberikannya kepadamu? Zhao Suwanger tidak bisa menahan diri untuk tetap diam. Namun ketika mendengar kalimat terakhir, dia tidak bisa menahan senyum pada Ling Yunfei dan bertanya. Berikan padaku. Oke. Ling Yunfei secara naluriah menjawab. Tetapi baru saja dia selesai bicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan buru-buru menoleh ke arah Zhao Suwanger. Anda bajingan. Aku tidak menyangka kau punya perasaan terhadap Suster Lingyer dan yang lainnya. Lihatlah bagaimana aku akan menghadapimu hari ini. Zhao Suwanger marah. Ling Yunfei tentu saja tidak senang. Dia terus memohon belas kasihan istrinya. Saya lihat orang yang paling takut pada istrinya adalah laki-laki ini. Serigala bermata putih mencondongkan tubuh ke telinga Kinfei yang dan berbisik. Anda harus mengendalikannya seperti ini. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah. Kinfei yang bersorak gembira sepanjang waktu. Di malam hari, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Malam di bulan Februari masih agak dingin. Namun, suasana di Butterfly-Fali hangat dan nyaman. Di tepi danau, api unggun menyala, menerangi segala arah. Di atas api unggun, seekor kambing sedang dipanggang. Dagingnya renyah di luar dan lembut di dalam. Aroma daging panggang tercium dari jauh. Di sampingnya juga ada sepanci sup ikan yang sedang direbus. Sup ikan itu sangat segar dan harum. Menciumnya saja sudah membuat orang meneteskan air liur. Kinfei yang, serigala bermata putih, Lu Xiaofei beserta saudara perempuannya, Lingyunfei beserta keluarganya, Patua Ren, Patua Feng, Patua Ye, Jiangzengi beserta istrinya, Yan Nanshan beserta istrinya. Ada juga Renwu Shuang, Luo Qingzu, Feng Ling'er. Semua orang berkumpul di sekitar api unggun, makan daging dan minum anggur. Mereka tertawa dan bersorak, menghadirkan suasana gembira. Malam ini pasti menjadi malam tanpa tidur. Terutama Kinfei yang dan anak muda lainnya, mereka mengobrol sepanjang malam. Ada suka dan duka. Sulit untuk menemukan orang yang bisa dipercaya dalam hidup. Untuk persahabatan kita yang langka, bersulang. Pagi selanjutnya. Pertemuan itu akhirnya berakhir. Anggur surgawi abadi ini benar-benar yang terbaik. Apakah kamu punya lagi? Bisakah kamu memberiku sedikit? Lingyunfei memeluk sebotol anggur. Masih ada setengahnya. Dia menatap Kinfei yang dan tertawa. Aku memang punya, tapi kalau kamu minta lebih, dia pasti akan langsung bertengkar denganku. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Bagi Huo Yi, anggur abadi surgawi ini adalah hidupnya. Pelit. Lingyunfei mengerutkan bibirnya. Minum, minum, minum. Cepat atau lambat, kamu akan mati karena minum. Zhao Suanger memelototi Lingyunfei. Jika aku mati karena minum, bukankah kamu akan menjadi janda? Lingyunfei tertawa. Zhao Suanger memutar matanya ke arahnya. Dia menatap Kinfei yang dan bertanya, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Ayo pergi ke benua yang terlupakan untuk melihatnya. Kinfei yang tersenyum. Yanwei dan suku harimau langitnya berada di distrik pertama. Wang Yangfeng dan klan Wang juga ada di distrik pertama. Kata Zhao Suanger. Kinfei yang tercengang. Dia bertanya dengan curiga, mengapa Wang Yangfeng dan yang lainnya pergi ke benua terlupakan. Dulu di pagoda kuno, bukankah mereka bertetangga dengan suku harimau langit? Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dalam. Jadi setelah kamu pergi, Wang Yangfeng membawa orang-orang ke benua yang terlupakan dan terus bertetangga dengan suku harimau langit. Zhao Suanger tersenyum. Mendengar kata-kata ini, ingatan Kinfei yang yang berdebu muncul kembali. Kala itu di pagoda kuno, suku harimau langit dan klan Wang bertempur memperebutkan wilayah. Namun, kemudian, atas desakan dan bujukannya, kedua belah pihak berdamai. Lambat laun, kedua klan bahkan menjalin persahabatan yang erat. Ketika klan Wang disebutkan, Kinfei yang tak dapat berhenti berpikir tentang Wang Xiaoji. Anak ini adalah satu-satunya muridnya. Ia bertanya-tanya seberapa besar ia telah tumbuh. Ada juga Qin Chen. Nama asli Qin Chen adalah Mu Chen. Dia adalah anggota klanmu. Namun, karena keputusan Mu King yang salah, klanmu hancur. Oleh karena itu, dia membenci klanmu sampai ke akar-akarnya. 2789 Saat itu, Mu Chen diganggu oleh murid-murid keluargamu dan kebetulan bertemu dengannya. Oleh karena itu, dia dengan baik hati membantunya dan mengubah nama Mu Chen menjadi Qin Chen. Sejak saat itu, dia akan menjadi bayangannya, yang juga merupakan pembunuhnya. Meskipun Qin Chen tidak tampil luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, dan menjadi bayang-bayang Qin Fei yang telah menjadi janji kosong, Qin Chen masih meninggalkan kesan yang mendalam pada Qin Fei Yang. Karena dibandingkan dengan Wang Xiaoji, Qin Chen tampak lebih dewasa dan tenang. Lebih-lebih lagi, Qin Chen juga dipaksa oleh Mu King untuk meminum pil bencana spiritual dan kultivasinya pun lumpuh. Ia mengalami hal yang sama dengan Qin Fei Yang. Selain Wang Xiaoji dan Qin Chen, ada juga seorang wanita yang meninggalkan kesan mendalam pada Qin Fei Yang. Wanita ini adalah Wang Jin. Wang Jin adalah saudara perempuan Wang Xiaoji dan juga mengalami kejadian tragis. Keperawanannya hancur. Kemudian, Qin Fei Yang juga lah yang menyelamatkannya. Karena hal inilah Wang Jin mulai mengagumi Qin Fei Yang, tetapi Qin Fei Yang menolaknya. Bukan karena dia membenci Wang Jin karena kehilangan keperawanannya, tetapi karena selain Putri Duyung, dia benar-benar tidak bisa menerima wanita lain. Tentu saja ada lebih banyak teman lama di benua yang terlupakan. Ada juga Tuan Hao yang membencinya. Wang Yu Rer, yang mencintai dan membencinya. Gong Sun Bei, Wang Zicheng, Banteng Barbar, dan sebagainya. Akhirnya, ada seorang pria, Pei Yi. Pei Yi berasal dari suku Piton Ilahi dan telah lama menjadi kepala suku Piton Ilahi. Qin Fei Yang mengagumi orang ini. Meskipun usianya hampir sama dengannya, dalam hal mentalitas dan karakter, dia lebih berpikiran terbuka daripada orang lain. Qin Fei Yang masih ingat bahwa kepala suku Piton Ilahi saat itu adalah paman biologis Pei Yi. Dan ayah Pei Yi dibunuh oleh paman kandungnya. Pada waktu itu, Qin Fei Yang mengetahui kebenarannya dan takut Pei Yi akan hancur. Oleh karena itu, dia ragu untuk memberitahu Pei Yi. Namun, ketika dia menemukan Pei Yi, dia tahu bahwa Pei Yi sudah tahu kebenarannya sejak lama. Dia hanya tidak menyembunyikannya di dalam hatinya. Lebih-lebih lagi. Bahkan ketika dihadapkan dengan kenyataan ini, dia tidak menjadi gila seperti orang lain, dia juga tidak membenci pamannya. Dengan temperamen seperti itu, bahkan Qin Fei Yang merasa malu dengan inferioritasnya. Saat itu, dia bahkan berinisiatif memberi Pei Yi beberapa pil potensial dan pil potensial. Pei Yi mungkin orang luar pertama yang membuat Qin Fei Yang dengan sukarela memberikan pil itu kepadanya. Jelas, dia sangat mengagumi Pei Yi. Apa? Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan pergi ke benua yang terlupakan terlebih dahulu. Kapan kamu akan kembali? Jangan lari kembali ke dunia kuno tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kata Ling Yun Fei. Bagaimana ini mungkin? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah merenung sejenak, dia berkata, aku mungkin akan tinggal selama beberapa ratus tahun. Ratusan tahun. Itu hebat. Semua orang tertegun sejenak sebelum mereka terkejut karena senang. Tapi aku tidak yakin, bagaimana kalau sesuatu yang tidak diharapkan terjadi di tengah jalan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, cepatlah pergi. Ling Yun Fei melambaikan tangannya. Ketika Paman Yan dan yang lainnya bangun, beritahu mereka. Kata Qin Fei Yang. Oke. Ling Yun Fei dan yang lainnya mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyapu serigala bermata putih dan Lu Xiao Fei, muncul di sebuah ruangan batu. Ini adalah ruangan rahasia di dasar lembah kupu-kupu. Altar teleportasi menuju benua yang terlupakan terletak di tengah ruang rahasia. Qin Fei Yang menunjuk jari telunjuknya, dan seberkas kekuatan ilahi menyatu dengan altar. Altar itu segera pulih. Benua yang terlupakan. Hutan Gletser. Setelah beberapa ratus tahun, tempat ini masih tertutup salju. Danau Es itu selalu ada. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana ular piton salju dibudidayakan. Bahkan jika dihancurkan dalam pertempuran, ia dapat dibangun kembali. Salju tebal melayang di langit. Seluruh dunia dipenuhi dengan hawa dingin yang menusup tulang. Wuih. Tiga orang dan seekor serigala muncul dari udara tipis di atas Danau Es. Itu adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pemandangan yang sangat familiar. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum. Ya. Serigala bermata putih mengangguk. Dulu mereka sudah mengalami terlalu banyak hal di sini. Seolah-olah mereka dikejar seseorang dan melarikan diri ke sini. Seolah-olah ular piton salju sedang mempersulit mereka. Disinilah mereka membunuh Mutianyang, Mutianjun, naga iblis, dan leluhur iblis, dan sepenuhnya mengakhiri malapetaka itu. Tentu saja. Disinilah pula snow piton mengambil darah Mutianyang dan yang lainnya dan meminta Qin Yuan untuk membantu mereka dilahirkan kembali. Ular piton salju. Serigala bermata putih bergumam. Ledakan. Kekuatan ilahi yang mengerikan meledak seperti banjir tak terlihat, menghantam danau es di bawahnya. Retakan. Danau es berubah menjadi abu di tempat. Siapa yang berani bersikap lancang di sini? Diiringi raungan marah, seekor ular piton salju besar menyerbu keluar dari kabut es. Lama tak jumpa. Serigala bermata putih memandang ular piton salju dan bercanda. Anda. Ketika ular piton salju melihat Qin Fei Yang dan serigala bermata putih, matanya tiba-tiba terbelalak tak percaya. Anda pasti terkejut. Orang-orang yang pergi ke dunia kuno tiba-tiba muncul di hadapanku. Serigala bermata putih memandanginya dengan ekspresi main-main. Mengapa kamu kembali? Ular piton salju terkejut. Kita bicarakan ini nanti saja. Kita selesaikan masalah lama kita dulu. Nanti kamu yang akan mengurus kita. Serigala bermata putih itu mengayunkan cakarnya dan tiba-tiba angin bertiup kencang. Potongan-potongan salju membubung ke udara dan berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit dan menamparkan ular piton salju itu. Bajingan. Ular piton salju sangat marah. Ia mengangkat ekornya yang besar dan menamparkan tangan raksasa itu. Semut. Mata serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Binatang raksasa yang terbentuk dari salju itu menamparkan ular piton salju. Ular piton salju langsung melolong dan terpental. Apa? Begitu kuat? Ular piton salju sangat terkejut dengan kekuatan tempurnya yang tak terhentikan. Hidup ini penuh dengan pasang surut. Apakah kamu masih akan melompat sekarang? Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Ular piton salju terdiam. Jelaslah bahwa serigala bermata putih telah tumbuh hingga ketinggian yang bahkan dia hanya bisa memandangnya. Lu Xiaofei dan saudara perempuannya juga terkejut ketika melihat pemandangan ini. Mereka juga mengenal ular piton salju. Dia adalah penjaga benua terlupakan. Di seluruh kin besar, hanya ada satu orang yang bisa bertarung dengan ular piton salju. Kin Yuan. Meskipun paman dan paman serigala mereka mengatakan bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bahkan dapat membunuh ular piton salju dalam sekejap, mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka masih memiliki beberapa keraguan. Saat ini, ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka menyadari bahwa kekuatan paman wolf mereka sungguh mengerikan. Saat itu, kami memerlukan izinmu untuk melewati altar ini. Bahkan pernah suatu kali kau hampir membiarkan darah naga ungu emas milik Kin Si kecil mengering. Tetapi setelah kau menyatu dengan darah naga ungu emas, aku tidak melihatmu mendapatkan kembali tubuh naga putihmu. Serigala bermata putih itu mencibir. Ular piton salju berkata dengan suara yang dalam, kutukan binatang kecil emas tidak dapat dipatahkan. Kau pun tahu itu. Jika bukan karenamu, apakah mutianyang dan yang lainnya akan terlahir kembali? Sekarang aku akan menghancurkanmu. Mata serigala bermata putih berkilat dengan niat membunuh. Kin Fei Yang, beritahu serigala bermata putih untuk tidak pergi terlalu jauh. Tapi pada saat ini, suara Dong Zeng Yang terdengar di benak Kin Fei Yang. Jelas sekali. Dong Zeng Yang mendengar gerakan di luar. Seseorang harus tahu. Kehidupan Dong Zeng Yang sebelumnya adalah naga bersayap, dan dia adalah mitra ular piton salju. Tentu saja dia tidak akan membiarkan serigala bermata putih menyakiti ular piton salju. Kin Fei Yang menghela napas panjang dan melambaikan tangannya. Dong Zeng Yang muncul begitu saja. Serigala bermata putih, berhenti. Dong Zeng Yang segera berdiri di depan ular piton salju dan menatap serigala bermata putih dengan marah. Apakah aku harus berhenti hanya karena kamu berkata begitu? Apakah aku harus memberikan muka kepadamu? Baiklah, aku juga ingin melihat seberapa kuat dirimu sekarang di puncak alam surga ke-9. Serigala bermata putih langsung mengaktifkan jiwa berjuangnya, dan dunia tiba-tiba diselimuti tekanan yang mengerikan. Pupil mata Dong Zeng Yang mengecil, dan dia tak dapat menahan diri untuk menatap Kin Fei Yang. Lupakan. Kin Fei Yang menghela nafas. Lupakan. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Semuanya sudah berlalu, apa yang perlu dipedulikan? Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Oke, oke, kamu berpikiran terbuka, kamu murah hati. Serigala bermata putih mendengus dan menarik jiwa berjuangnya. Setelah Fighting Soul menghilang, tekanannya perlahan menghilang. Pada saat ini, apakah itu Snow Python, Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya, mereka semua merasakan ancaman kematian. Jiwa berjuang paman Serigala, seberapa mengerikan. Sang kakak dan adik merenung dalam hati. Setelah jiwa pejuang menghilang, ular Python salju akhirnya sadar kembali, dan matanya langsung tertuju pada punggung Dong Zeng Yang. Sudut matanya tidak dapat menahan tetesan air mata. Dong Zeng Yang juga menghela nafas lega. Sejujurnya, dia tidak yakin lagi untuk bertarung melawan Serigala bermata putih sekarang. Meskipun dia berada di istana ketika bertarung dengan monster raksasa di neraka, dia dapat mendengar suara-suara di luar, jadi dia mengetahui perubahan dalam jiwa berjuang Serigala bermata putih. Sekarang, tidak hanya dapat menghilangkan jiwa pejuang, tetapi juga dapat menghilangkan kultivasi. Siapapun yang menghadapi jiwa pejuang seperti itu secara naluria akan merasa takut. Karena merampas kultivasi lebih menakutkan daripada merampas jiwa pejuang. Tanpa jiwa pejuang, meskipun kekuatan tempur menurun drastis, setidaknya kultivasinya masih ada. Namun jika pembudidayaannya hilang, maka berakhirlah semuanya. Mengikuti dengan saksama. Dong Zeng Yang perlahan berbalik, menatap ular Python salju, dan tersenyum, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Bagus-bagus-bagus. Si ular Python salju menganggupkan kepalanya, dan emosinya bagaikan bendungan yang jebol, sama sekali tidak terkendali. Sulit bagimu. Dong Zeng Yang mengulurkan tangannya dan membelai kepala ular Python salju. Tidak-tidak. Ular Python salju menggelengkan kepalanya, turut menikmati, belayan, Dong Zeng Yang. Meskipun naga bersayap telah menguasai tubuh Dong Zeng Yang dan menjadi manusia sejati, cintanya kepada ular Python salju tidak pernah berubah. Ular Python salju bertanya, bagaimana kabarmu di dunia kuno selama ini? Cukup bagus. Saya bertemu Qin Batian dan yang lainnya, dan dengan bantuan mereka, kekuatan saya meningkat pesat. Sekarang, aku berkultivasi di alam kura-kura hitam milik Qin Fei Yang. Jangkauan waktu di alam kura-kura hitam adalah seribu tahun. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum aku bisa menerobos ke alam abadi. Namun sayangnya, aku masih belum menemukan cara untuk mematahkan kutukan itu. Saya minta maaf. Dong Zeng Yang menundukkan kepalanya sambil menyesali diri. Tidak apa-apa. Ular Python salju menggelengkan kepalanya. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk mengubahmu kembali menjadi naga putih. Dong Zeng Yang menatap ular Python salju, dan matanya dipenuhi dengan tekat. Aku percaya. Si ular Python salju terus mengangguk. Menyumpahi. Gumam Qin Fei Yang. Demi ular Python salju, Dong Zeng Yang melangkah ke dunia kuno tanpa takut mati. Bagaimana dengan dia? Faktanya, dia juga memiliki seorang lelaki tua yang sepadan baginya untuk melewati api dan air. Orang tua ini adalah Paman Yuan. Ada pula kutukan di tubuh Paman Yuan, dan kultifasinya akan selamanya terhenti di tingkat setengah langkah Dewa Ilahi. Dia juga harus memikirkan cara untuk mematahkan kutukan ini bagi Paman Yuan. 2790 Mendesah. Qin Fei Yang menatap Dong Zeng Yang dan ular Python salju dengan saksama, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Kemudian, dia menatap serigala bermata putih dan berkata, ayo pergi. Apapun yang terjadi, hubungan Dong Zeng Yang dan Snow Python satu sama lain masih patut dihormati. Lebih-lebih lagi. Selain menghidupkan kembali Mutian Yang dan leluhur iblis, Dong Zeng Yang sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Adapun kesulitan-kesulitan yang dialami Snow Python sebelumnya, bagi Qin Fei Yang saat ini, itu hanyalah awan yang lewat. Serigala bermata putih menatap dingin ke arah Dong Zeng Yang dan ular Python salju, lalu akhirnya berbalik dan pergi. Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya mengikuti dari dekat di samping pria dan serigala itu. Ular Python salju melihat ke belakang Qin Fei Yang dan serigala bermata putih dan bertanya, apakah mereka sangat kuat sekarang? Sangat kuat. Jika mereka mengerahkan segenap kekuatan, mereka dapat langsung menghancurkan seluruh benua terlupakan dan Qin besar. Adapun aku. Dong Zeng Yang tertawa getir, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir saya hanya akan terbunuh dalam sekejap. Ular Python salju terkejut. Ini sungguh mengejutkan. Pendeknya. Qin Fei Yang saat ini bukan lagi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Targetnya bukan lagi kita, manusia-manusia tak berarti, tapi surga. Dong Zeng Yang menunjuk ke langit dan berbisik. Surga. Ular Python salju mengangkat kepalanya menatap langit, dan tak dapat menahan diri untuk tidak menimbulkan gelombang badai di dalam hatinya. Sudah berapa tahun? Siapa yang menyangka bahwa Qin Fei Yang telah berkembang sampai sejauh itu? Itu terlalu menakutkan. Titik. Qin Xi kecil, aku masih sangat tidak senang. Tidak. Saya sangat tidak bahagia. Di atas gletser. Serigala bermata putih mendengus dingin. Tenang saja. Pikirkan saja seperti itu. Dengan kekuatanmu saat ini, kau sudah bisa membunuhnya dalam sekejap. Di hadapanmu, dia hanyalah seekor semut. Apa gunanya berdebat dengan semut? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Semut. Saudara Lu saling berpandangan. Kedua paman ini mungkin satu-satunya orang yang berani menyebut ular Python salju sebagai semut. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut. Ia menyeringai dan berkata, mendengarmu mengatakan itu membuatku merasa jauh lebih baik. Haha. Qin Fei Yang tertawa dan bertanya, Fei kecil, Jia kecil, di mana suku harimau langit dan klan Wang. Ikutlah dengan kami. Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya berlari ke depan untuk memimpin jalan. Secepatnya. Beberapa dari mereka terbang keluar dari gletser. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Tiba-tiba. Suara pertengkaran itu sampai ke telinga mereka. Itu suara wanita, dan ada sedikit nada marah di sana. Apa? Aku hanya minum sedikit anggur dan kau malah menghinaku di depan semua orang. Bagaimana mungkin orang sepertiku masih punya muka? Itu suara seorang laki-laki, dan adanya penuh kemarahan. Kau sebut itu sedikit. Bermalas-malasan seharian, tidak melakukan apapun kecuali minum. Apapun yang terjadi, akulah satu-satunya wanita yang berkeliaran di luar sana. Beraninya kau mengatakan bahwa kau seorang pria. Menurutku kamu sama sekali tidak pantas menjadi seorang pria. Suara marah wanita itu terdengar lagi. Kamu masih berani mempermalukan aku. Raungan lelaki itu terdengar, diikuti oleh tamparan keras. Sebenarnya ada orang yang bertengkar. Lu Xiaofei menggelengkan kepalanya. Qinfei yang tersenyum dan berkata, Ayo pergi, ini terdengar seperti pertengkaran antara suami dan istri. Dalam, Lu Xiaofei mengangguk. Kelompok itu terus bergerak maju. Tapi tiba-tiba, Lu Xiaofei tertegun dan berhenti lagi. Apa yang salah? Qinfei yang, serigala bermata putih, dan Lu Xiaojia menatapnya dengan curiga. Mengapa suara kedua orang ini terdengar agak familiar? Lu Xiaofei mengerutkan kening. Akrab. Qinfei yang, serigala bermata putih, dan Lu Xiaojia tercengang. Kamu berani memukulku. Raungan marah wanita itu tiba-tiba terdengar. Ya, aku akan memukulmu. Lelaki itu tertawa marah, lalu terdengar tamparan lagi. Qinfei yang sedikit terkejut dan bergumam, suara wanita ini, mengapa aku tiba-tiba merasa sedikit familiar? Kamu juga merasa familiar. Serigala bermata putih menatap Qinfei yang dengan heran. Dalam, Qinfei yang mengangguk. Jika kamu merasa familiar, maka mereka pasti teman lama kita. Ayo kita turun dan melihatnya. Kata serigala bermata putih. Dalam, Qinfei yang mengangguk. Mereka mendarat di hutan dan berjalan ke arah pertengkaran itu. Segera. Mereka berada di bawah pohon besar di hadapan mereka, memandang seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu tergeletak di tanah dalam keadaan menyedihkan, menangis sedih. Pria itu berdiri di samping, menatap ke arah wanita itu dengan seringai di wajahnya. Jika aku tidak menikahimu saat itu, apakah ada yang mau dengan perempuan jalan sepertimu? Kamu bahkan bersikap sombong sepanjang hari, seolah-olah aku beruntung bisa menikahimu. Kamu pikir kamu siapa? Setelah lelaki itu selesai berbicara, ia membungkuk dan menjambak rambut wanita itu. Ia mengangkat kepala wanita itu dan menamparkan wajahnya lagi. Itu dia. Melihat wajah wanita itu, tatapan Qinfei yang tiba-tiba sedikit bergetar. Aku tak menyangka kalau itu dia. Serigala bermata putih bergumam, jelas juga mengenali wanita ini. Itu mereka. Lu Xiaofei juga berbisik. Kakak, kamu kenal mereka. Lu Xiaojia curiga. Dalam. Lu Xiaofei mengangguk. Melihat kedua pria dan wanita itu, ada sedikit amarah di matanya, dan pada saat yang sama, ada sedikit kecurigaan. Lalu mengapa aku tidak mengenal mereka? Lu Xiaojia curiga. Sejak kamu masih muda, sudah berapa kali kamu mengunjungi benua yang terlupakan. Lu Xiaofei memutar matanya ke arahnya. Lu Xiaojia bingung, lalu siapa mereka? Wanita itu adalah saudara perempuan saudara Jie, Wang Jin. Pria itu adalah pria milik suster Wang Jin, Yan Yun. Kata Lu Xiaofei. Kakak Jie. Lu Xiaojia tercengang. Dalam. Dia murid paman, Wang Xiaojia. Saat kamu berusia 10 tahun, dia datang ke rumah kita. Lu Xiaofei berbisik. Jadi itu dia. Lu Xiaojia berusaha keras mengingat sejenak lalu mengangguk tanda mengerti. Apa yang sedang terjadi? Terakhir kali ketika si Tufei yang dan aku pergi bermain, bukankah mereka sangat mesra? Saudari Wang Jin dan Yan Yun bahkan membawa kami ke rumah mereka dan memasak sendiri untuk kami. Lu Xiaofei bingung. Namun, Lu Xiaofei jelas tidak menyadari bahwa ekspresi Qin Feiyang dan serigala bermata putih sangat suram. Melihat Wang Jin lagi. Mendengar perkataan Yan Yun, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia menatap Yan Yun dengan tidak percaya dan bertanya, Apa yang kau katakan? Apa yang aku bilang? Ku bilang kau jalang. Apakah kau pikir tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi padamu di desa saat itu? Hanya saja kami tidak ingin membicarakannya dan menyakiti harga dirimu. Kamu benar-benar bangga. Aku menikahimu karena aku kasihan padamu, mengerti. Yan Yun mencibir. Dasar bajingan. Wang Jin tiba-tiba bangkit seperti orang gila dan menerkam Yan Yun. Raja neraka mencibir dan menendang perut Wang Jin. Wang Jin terlempar keluar dari tempat itu dan meringkuk di atas rumput. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Berengsek. Lu Xiao Fei sangat marah dan hendak menerjang maju. Namun, pada saat ini. Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan menariknya. Apa masalahnya? Lu Xiao Fei sedikit tertegun dan berbalik menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang bertanya, Apakah kamu pernah bertemu mereka? Ya. Suatu hari, situ Fei Yang dan aku pergi mencari kakek Xiao Ji dan Yan Wei untuk bermain. Kami bahkan pergi ke rumah mereka untuk makan. Lu Xiao Fei mengangguk. Bagaimana hubungan mereka? Qin Fei Yang bertanya. Mereka sangat mesra saat itu. Yan Yun juga memperlakukan suster Wang Jin dengan sangat baik di depan kami. Tetapi aku tidak tahu mengapa dia memukul suster Wang Jin hari ini. Lu Xiao Fei mengerutkan kening. Serigala bermata putih mendesah. Menurutku cinta yang kau lihat hanyalah akting. Sebuah aksi. Lu Xiao Fei tercengang. Hanya melihat. Serigala bermata putih tidak menjelaskan dan menatap Yan Yun dengan dingin. Lu Xiao Fei menahan amarah di hatinya dan menatap mereka berdua. Apa yang salah? Berbaring di tanah dan berpura-pura menyedihkan lagi. Yan Yun berjalan di depan Wang Jin, wajahnya penuh ejekan. Wang Jin memegangi perutnya dan menatap Yan Yun. Dulu aku benar-benar buta karena menikahi sampah sepertimu. Aku sampah. Yan Yun tertawa keras berulang kali dan berkata, hanya orang busuk sepertimu yang berani memanggilku sampah. Ya, aku terima kenyataan ini. Aku punya masa lalu yang tidak bisa ditanggung, tapi aku ingin bertanya padamu, setelah menikah denganmu, apakah aku pernah melakukan sesuatu yang membuatmu kecewa? Wang Jin berkata dengan marah. Yan Yun mencibir, siapa yang tahu apakah kamu sudah melakukannya atau belum? Anda. Wajah Wang Jin dipenuhi dengan keputus asaan. Yan Yun berkata, apakah kau akan memanggilku bajingan lagi? Kau memang bajingan sejak awal. Wang Jin berkata dengan marah. Haha. Ya, aku bajingan. Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku menikahimu murni karena kakakmu, Wang Xiao Ji. Yan Yun tertawa. Hem. Wang Jin menatapnya dengan curiga. Kakakmu adalah murid Qin Fei Yang. Baik itu Kaisar Qin Besar atau Kepala Menara Master Benua terlupakan kita Gongsun Bei, dia memiliki hubungan yang dalam dengan mereka. Asalkan aku menikah denganmu, tentu saja aku bisa mengandalkan hubungan ini untuk berkembang pesat. Yan Yun mencibir. Apa? Tubuh halus Wang Jin bergetar. Saya juga mendengar bahwa kamu menyukai Qin Fei Yang. Sayangnya, Qin Fei Yang tidak menyukaimu dan menolakmu. Katakan padaku yang sebenarnya. Aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Dengan tubuhmu yang telah dilanggar, keberani mengejar Qin Fei Yang. Yan Yun mencibir. Wajah Wang Jin menjadi pucat. Ia tidak pernah menyangka lelaki itu mau menikahinya demi keuntungan. Jangan berbaring di tanah dan berpura-pura menyedihkan. Cepatlah kembali bersamaku. Biarkan aku memberitahu Anda. Jika kau berani bicara tentang masalah hari ini, aku akan membunuhmu. Mata Yan Yun berkilat karena kegilaan. Tubuh halus Wang Jin bergetar lagi, wajahnya sangat menyedihkan. Wanita, apapun pengalamannya, harus dihormati. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Siapa? Yan Yun terkejut dan buru-buru melihat ke arah suara itu, hanya melihat tiga orang dan seekor serigala berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Lu Xiao Fei. Ketika dia melihat Lu Xiao Fei, tatapan Yan Yun tiba-tiba bergetar, dan dia bertanya dengan heran, mengapa kamu ada di sini? Tapi di waktu yang sama. Namun tatapan Wang Jin tertuju erat pada tubuh Qin Fei Yang. Wajah ini? Sosok ini? Bukankah ini dia? Yan Yun juga melihat Qin Fei Yang, tetapi dia hanya meliriknya dengan tergesa-gesa dan mungkin tidak bereaksi sejenak. Dasar sampah. Lu Xiao Fei dengan marah bergegas mendekat dan menamparkan Yan Yun. Kau benar-benar melihatku. Kalau begitu aku minta maaf. Sekalipun kamu punya latar belakang yang kuat, aku hanya bisa membunuhmu untuk membungkamu. Niat membunuh melonjak di mata Yan Yun, dan auranya tiba-tiba meletus. Itu adalah kultivasi dari Sein Perang Bintang Sembilan. Lu Xiao Fei adalah seorang panglima perang, jadi tentu saja dia bukan tandingan Yan Yun. Ledakan. Seluruh tubuh Lu Xiao Fei langsung terpental, lengannya hancur di tempat, dan organ-organ dalamnya hancur. Saudara laki-laki. Lu Xiao Jia berteriak, lalu buru-buru menatap Qin Fei Yang dan berkata, Paman. Saudara. Selamat menikmati. Perang bimbing Muhammadiri. Lalu buru-buru velu-buru menatapここ.